Bunga di kaki Gunung Kawi Jelit 11. Ternyata bukan saja Tunggul Ametung yang menjadi gelisah. Beberapa orang perwira menjadi gelisah pula. Namun sebagian dari mereka sama sekali tidak memikirkan nasib gadis Pana Wijen itu apabila Witantra dikalahkan, sebab mereka hampir tidak tahu menahu persoalan itu. Yang mereka cemaskan, seandainya Witantra dapat dikalahkan oleh kuda sempana, maka sebagai prajurit-prajurit Tumapel, mereka akan menjadi malu. Harga diri mereka akan tersinggung karenanya. Mereka menjadi cemas benar-benar karena nama mereka sendiri. Karena kepentingan mereka masing-masing. Meskipun di dalam hati mereka tersimpan juga perasaan heran akan kelincahan kuda sempana. Sebagai pelayan dalam yang mempunyai kedudukan setengah prajurit itu, kuda sempana benar-benar dapat dibanggakan. Berbeda dengan beberapa pelayan dalam yang hadir di tepi arna itu, seperti juga para prajurit, mereka tidak menghiraukan persoalan yang tengah mereka perjuangkan. Mereka kini hanya dapat melihat suatu kebanggaan di dalam lingkungannya. Kuda sempana ternyata tidak kalah tangkas dan lincahnya, meskipun ia sedang bertempur melawan seorang perwira prajurit pengawal istana. Salah seorang dari mereka tidak dapat mengendalikan perasaannya. Sehingga dengan penuh gelora kebanggaan ia berbisik kepada seorang pelayan dalam lain yang duduk di sampingnya, lihat, bukankah di lingkungan kita, ada juga seorang yang tidak kalah tangkasnya dari mereka yang telah disebut prajurit sepenuhnya? Gila kau sahut kawannya itu, itu bukan suatu keistimewaan. Sedang seorang petani, anak pedesaan mampu mengalahkan kuda sempana itu. Bahkan membunuhnya pun ia mampu. Ah, petani yang mana? Kawannya itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, aku mendengar dari seorang perempuan tua, keluarga petani itu. Kuda sempana pernah diampuninya, meskipun seandainya ia mau, maka ia akan dapat memenggala leher kuda sempana itu dengan mudahnya. Pelayan di alam yang sedang berbangga itu mengerutkan keningnya. Apakah yang dikatakan kawannya itu sebenarnya telah terjadi atau hanya kawannya itu menjadi iri hati atas keterampilan kuda sempana? Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kau berkata sebenarnya, atau perempuan tua itu membuat? Sebenarnya. Kuda sempana belum apa-apa. Lihat, kalau Witantra telah dapat menindas keragu-raguannya maka kuda sempana akan segera dapat dilemparkan dari arena. Gila. Apakah kau tidak berbangga atas kemenangan kawan kita itu? Tidak. Terkutuklah kuda sempana itu, kau iri hati. Tidak. Aku berani melawannya. Aku pernah bertempur dengan anak pedesaan yang mampu mengalahkan kuda sempana itu. Dan anak muda itu belum mampu mengalahkan aku. Pelayan di alam itu berpaling. Ia terkejut ketika dilihat wajah kawannya yang merah membara. Kawannya itu ternyata adalah Keh Narok. Pelayan dalam, kawan Keh Narok yang tidak banyak mengetahui persoalannya itu menjadi sangat heran. Kenapa Keh Narok seolah-olah menjadi marah melihat perkelahian itu, sehingga tanpa sesadarnya ia bertanya, kenapa kau Keh Narok? Keh Narok tidak menjawab. Matanya yang bulat masih saja memandang perkelahian itu hampir tanpa berkedip. Ken Narok, berkata kawannya, bukankah dengan demikian maka orang tidak akan dapat menganggap kami orang-orang banci yang tidak berarti di halaman istana ini, selain menjadi pesuruh. Mengantarkan perintah aku untuk melihat gedung-gedung perbendaharaan, memelihara pusaka-pusaka dan pekerjaan-pekerjaan yang semacamnya. Bukankah dengan demikian metu seluruh penduduk Tumapel akan terbuka, bahwa kami pun prajurit-prajurit yang mampu mengerahkan tenaga dan bertempur seperti selayaknya prajurit. Tidak perlu sahut Keh Narok pendek. Kawan itu menjadi semakin heran. Dengan dahi berkerut-kerut ia bertanya pula, kenapa? Apakah kita tidak memiliki kebanggaan atas kesatuan kita? Kali ini yang penting bukan kesatuan. Bukan seorang pelayan dalam dan seorang prajurit. Kalau kau berpikir demikian, dan para prajurit itu juga berpikir seperti kamu, maka akan segera timbul pertengkaran antara kita. Bukan begitu Keh Narok. Bukan begitu. Sudahlah. Lihat, sekarang Witantra sudah agak maju. Ia sudah hampir berhasil menindas kebimbangannya. Ia terlalu jujur dan baik hati. Kawannya masih tetap tidak dapat mengerti, kenapa Keh Narok tidak berpihak kepada kuda sempana. Sehingga sekali lagi ia bertanya, kenapa kau berpihak pada perwira itu, apakah sebentar lagi akan berpindah ke kesatuannya? Tidak. Tetapi aku melihat persoalannya. Bukan siapakah yang sedang melakukan. Aku tidak peduli apakah kuda sempana itu dari kesatuanku, apakah ia adikku atau ayahku sekalipun. Ia berada di pihak yang salah. Kawannya mengerutkan keningnya. Sekali ia menarik nafas. Kenapa kuda sempana bersalah? Kalau ia bersalah, maka aku pasti akan menangkap dan menghukumnya. Pasti ada sesuatu sebab, kenapa aku memberinya kesempatan. Tetapi ketika ia hampir membuka mulutnya, terdengar Keh Narok berdesis tajam, Jangan bicara lagi. Aku tidak senang mendengarnya. Sebab kau berpihak tanpa mengetahui persoalannya. Sedang aku berpihak pada kebenaran. Nanti kita akan bertengkar sendiri. Besok kalau kau sudah mendengar cerita yang sebenarnya kau akan sependapat dengan aku. Orang itu mengurungkan niatnya. Ketika ia memperhatikan perkelahian di Arna, maka kembali keningnya berkerut. Perkelahian itu telah berubah sama sekali. Ia tidak melihat lagi kuda sempana mendesak Witantra terus-menerus. Kini yang dilihatnya perkelahian itu menjadi agak seimbang. Hanya sekali-kali kuda sempana berhasil mendorong Witantra surut dan mencoba memburunya. Namun sesaat kemudian Witantra telah menemukan keseimbangannya kembali, sehingga dengan cepatnya ia mendahului menyerang dan segera ia mendapatkan tempatnya kembali. Pelayan di alam kawan Keh Narok, mengerutkan keningnya. Ia mulai ragu-ragu dengan penglihatannya. Apakah benar Witantra akan dapat mengalahkan kuda sempana? Namun kemungkinan itu masih jauh. Sekali-kali ia masih melihat kuda sempana menguasai Arna. Karena itu ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kembali ia bergumam, kedudukan kuda sempana masih cukup baik. Keh Narok tidak menjawab. Tetapi ia menggigit bibirnya untuk menahan kejengkelannya. Namun kawannya itu agaknya sama sekali tidak puas dengan pendirian Keh Narok, sehingga ia berkata, Huh, aku sangka, Witantra itu tidak akan bertahan lebih lama. Ia hanya sekedar orang yang berlagak sakti. Lihat itu adik-adik seperguruannya yang nakalnya bukan main. Kebo ijo. Untung ia tidak jadi kawin dengan adikku. Sekarang bakal istrinya hampir-hampir tak pernah diperhatikannya lagi. Ia sudah akan kawin meskipun masih terlalu muda karena kebengalannya. Masih terpandanglah adiknya yang lain, Mahendra. Keh Narok menjadi semakin jemu mendengar kata-kata itu. Kalau tidak di lingkungan orang banyak maka mulut orang itu pasti sudah disumbatnya. Namun kini ia hanya dapat menggeser untuk beberapa jengkel. Tetapi orang itu benar-benar menjengkelkan. Ia bergeser pula mengikutinya sambil berkata, Hi, Keh Narok. Apakah kau ingin supaya kau yang mengganti kuda sempana bertempur melawan Witantra supaya kau mendapat hadiah itu? Keh Narok mengeram. Akhirnya ia menjawab, aku ingin menggantikan Witantra dan mencekik leher kuda sempana. Kawannya tertawa perlahan. Desisnya, kau benar-benar iri. Kalau tidak kau tidak akan berbuat begitu. Keh Narok hampir tak dapat menguasai dirinya. Sesaat ia bingung bagaimana caranya membungkam mulut kawannya itu. Tiba-tiba itu, tangannya yang kuat itu perlahan-lahan menyobek tikar tempat duduknya, dan dari bawah tikar itu diambilnya sebuah batu. Ketika kawan di sampingnya masih berkata pula, Keh Narok memotongnya, kau mau diam atau tidak? Orang itu bahkan tertawa meskipun perlahan-lahan. Kemudian jawabnya, itu adalah urusanku. Apakah aku mau berkata terus, atau aku mau diam? Tetapi kau mengganggu aku, salahmu. Kalau kau terasa terganggu. Jangan tunggu sampai aku membungkam mulutmu. Orang itu membelalakan matanya dengan marahnya. Bahkan ia berkata, jangan sombong orang baru. Aku bunuh kau nanti. Kini Keh Narok benar tidak dapat menahan dirinya. Sehingga dengan geramnya ia menunjukkan sebuah batu di tangannya itu sambil berkata, lihat, inilah mulutmu itu. Mau apa kau tantang kawannya? Keh Narok tidak menjawab, tetapi tiba-tiba kedua tangannya meremas batu di tangannya sehingga pecah menjadi tiga. Ternyata karena luapan kemarahannya, Keh Narok telah menghimpun kekuatannya di dalam tangannya itu, sehingga dengan satu gerakan yang luar biasa dasyatnya, tangannya berhasil memecahkan batu itu tanpa berkisar dari tempat duduknya. Kawannya, pelayan dalam yang duduk di samping, yang dengan bicaranya telah membakar kemarahan Keh Narok itu terkejut bukan alang kepalang. Seperti melihat hantu di bawah terik matahari, ia membelalakan matanya. Batu itu pecah, gumamnya di dalam hati, ya, pecah, dan sepasang metu ini telah melihat. Tiba-tiba tubuhnya menggigil menahan perasaannya yang bergolak itu. Hampir tidak mungkin terjadi, dan ia tidak akan percaya seandainya orang lain yang mengatakan kepadanya, bahwa sambil duduk tepukur Keh Narok mampu memecahkan batu-batu dengan jari-jarinya. Tetapi itu telah terjadi. Mulut orang itu bergetar, namun ia tidak dapat mengecapkan sepatah katapun. Ketika Keh Narok meletakkan pecahan batu itu di pangkuannya, orang itu sama sekali tidak mampu untuk menerima dengan tangannya. Apalagi ketika ia mendengar Keh Narok berdesis, nah, lihat batu itu. Kalau kau berkata sepatah kata lagi, apalagi memuji kuda sempana atau mengancam membunuh aku, maka mulutmu lah yang akan aku remas seperti batu itu. Aku yakin bahwa mulutmu pasti lebih lunak daripada batu. Bagaimana? Seperti dikuasai oleh kekuatan yang tak dimengerti maka orang itu menganggukan kepalanya berkali-kali, seakan-akan ia ingin meyakinkan, bahwa ia benar-benar tidak akan berkata sepatah katapun lagi. Lihat Arna itu geram Keh Narok. Orang itu mengangkat wajahnya, dan dilihatnya apa yang terjadi di Arna. Kembali ia terkejut. Keseimbangan perkelahian itu benar-benar telah berubah. Ternyata, Witantra yang mendapat tekanan terus. Menerus teranpat terkendali, akhirnya sedikit demi sedikit kesabarannya berguguran seperti batu padas di pinggir lautan. Sedikit demi sedikit gelombang menggamitnya, siang dan malam. Sehingga akhirnya, selapis demi selapis, betapapun tipisnya, batu padas itu pun akan rontok. Demikianlah Witantra kemudian telah hampir kehilangan kesabarannya. Dengan sekuat tenaga ia telah berhasil menindas keragu-raguannya. Namun meskipun demikian, ia sama sekali tidak kehilangan ketenangan dan kesadarannya, bahwa apa yang dilakukan bukanlah suatu nyala dendam di dalam hati, bukan suatu keharusan untuk memusnahkan, tetapi sekedar untuk menundukkan hati kuda sempana yang keras-keras batu hitam. Demikianlah kemudian ternyata, bahwa prajurit perwira pengawal istana itu dapat menguasai keadaan sebaik-baiknya. Betapapun dasyatnya tenaga dan kemampuan kuda sempana, namun ilmu yang tersimpan di dalam diri Witantra mampu mengimbanginya. Witantra adalah seorang yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang sangat luas. Perang tanding, gelar-gelar perang dan bahkan dalam perang-perang berubuh yang kacau. Itulah sebabnya, maka ia mempunyai banyak kera untuk menundukkan musuh-musuhnya. Kali ini Witantra menempuh kera yang sangat sederhana. Dibiarkannya lawannya bekerja mati-matian. Dilayaninya lawan itu secukupnya, asal dirinya sendiri tidak terjatuhkan karenanya. Dan kemudian dibiarkannya lawan itu menjadi sedemikian bernafsu. Akhirnya lawannya akan berhenti kelelahan. Demikianlah maka setiap kali Witantra hanya memancing nafsu kuda sempana yang sedang meluap-luap. Sekali ia menyerang, menyentuhnya apabila mungkin, atau menekannya seketat-ketatnya. Apabila kuda sempana kemudian melepaskan semua kekuatan, kemampuan dan tenaganya, maka dibiarkannya kuda sempana menghabiskan nafasnya sendiri. Witantra melawannya sekedar untuk membebaskan dirinya dari serangan yang berbahaya. Beberapa orang melihat Kera yang ditempuh kuda sempana itu. Aku Wutumapel pun melihat pula. Dalam kebingungannya Aku Wutumapel tidak dapat menilai, apakah Kera itu adalah Kera yang sebaik-baiknya. Sekali-kali ia berpaling, dicarinya orang-orang yang akan dapat diajaknya berbicara untuk mengurangi ketegangan yang menghimpit perasaannya. Tetapi orang-orang yang duduk di belakangnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan itu dengan baik, sehingga Aku Wutakut, seandainya ada kata-katanya yang terloncat tanpa disadarinya. Tetapi agak jauh di belakang, tiba-tiba dilihatnya Keh Narok dengan wajah yang tidak kalah tegangnya dengan wajah Tunggul Ametung sendiri. Karena itu dengan serta merta, Tunggul Ametung melambaikan tangannya, memanggil Keh Narok untuk maju dan duduk di sampingnya. Keh Narok menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali-sekali ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Ia mengerutkan keningnya ketika dirasanya semua matu sejenak melepaskan perkelahian di arna dan memandang kepadanya. Sekali lagi Tunggul Ametung melambaikan tangannya. Dan Keh Narok tidak dapat menolaknya. Apabila ia tidak segera datang, maka Tunggul Ametung itu pasti akan berteriak-teriak membentaknya. Karena itu, sambil berjongkok ia beringsut maju. Melampaui beberapa pemimpin pelayan dalam dan kemudian beberapa perwira dari berbagai kesatuan. Akhirnya ia duduk di belakang Tunggul Ametung. Namun terasa Tunggul Ametung itu menyambar tangannya dan menariknya dekat di sampingnya. Alangkah kuatnya tangan itu. Ketika jari-jari Tunggul Ametung menyentuhnya, serasa sebuah himpitan besi melingkari tangannya. Sehingga sebelum ia menyadari keadaannya, ia sudah terpaksa beringsut maju. Keh Narok menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena ia duduk di samping aku, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan. Namun demikian, diketahuinya, betapa kuatnya tangan aku. Tunggul Ametung. Betapa tenaga yang tersirat dan di dalam tubuhnya. Baru sejenak kemudian, tubuh Keh Narok telah dibasahi oleh keringat dinginnya. Sebagai seorang pelayan dalam dari tingkat yang paling rendah, maka tiba-tiba ia harus duduk di samping aku Tunggul Ametung, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan. Betapapun juga hati Keh Narok bergetar semakin cepat. Mungkin aku lebih mengenalnya dari kawan-kawannya, dan itu hanya karena seorang pendeta langsung menyerahkannya untuk menghamba kepada Tunggul Ametung sendiri. Tetapi untuk kemudian langsung duduk di sampingnya dalam keadaan yang resmi itu benar-benar mendebarkan. Ternyata beberapa orang pun menjadi heran, kenapa aku memanggil seorang pelayan dalam yang belum lama menghambakan diri di Tumapel. Namun segera mereka kehilangan perhatian atas persoalan itu, sebab mereka semuanya telah mengenal tabiat dari aku Tunggul Ametung. Di samping kegelisahannya tentang dirinya, Keh Narok tak habis pikirnya, kekuatan apakah yang menyebabkan tangan aku itu serasa sekeras besi. Seorang pelayan dalam, kawannya, hampir mati beku melihat jari-jarinya mampu memecahkan sebutir batu. Apalagi kalau dirasakannya betapa keras dan kuatnya tangan Tunggul Ametung dalam keadaan yang wajar itu. Bagaimanakah kira-kira kekuatan tangan itu apabila dilambari oleh pemusatan kekuatan lahir dan batinnya? Mustahil seorang aku tidak menyimpan ilmu yang kuat di dalam dirinya. Kalau aku Tunggul Ametung sendiri yang tampil di arna, maka aku kira kuda sempana akan menjadi lumat, pikir Keh Narok. Sementara perkelahian masih berlangsung terus. Witantra masih membiarkan lawannya menyerangnya dengan sepenuh nafsu kemarahannya. Witantra masih melayaninya dengan kera yang sama, membiarkan lawannya berhenti kelelahan. Aku Tunggul Ametung menggeram perlahan dan demikian katanya kepada Keh Narok perlahan-lahan, apa yang kau lihat dalam perkelahian itu? Keh Narok menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Apakah sebenarnya yang dilihatnya? Kuda sempana bertempur mati-matian dan Witantra berjuang untuk mempertahankan dirinya? Sekali lagi Tunggul Ametung mendesaknya, hi apa yang kau lihat? Apakah kau tidur? Keh Narok tidak dapat menjawab lain daripada yang dilihatnya. Karena itu dengan terburu-buru ia berkata, hamba melihat Kakang Witantra mencoba mengalahkan lawannya dengan memberinya kesempatan berbuat sebanyak-banyaknya sehingga kemudian ia akan menjadi sangat lelah. Ya, kedua-duanya tolol geram Tunggul Ametung, alangkah bodohnya kuda sempana. Ia dapat berbuat lain daripada menghabiskan nafasnya. Dan alangkah bodohnya Witantra. Ia dapat mempersingkat perkelahian itu dan ia akan cepat selesai pula. Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya. Pendapat aku Tunggul Ametung itu tepat benar menurut penilaian Keh Narok. Sekali ia berpaling memandangi wajah aku yang tegang, namun kemudian kembali matanya terlempar ke Arna, kepada Witantra dan kuda sempana yang lagi memeras tenaganya. Tetapi, Witantra dan kuda sempana sendiri ternyata berada dalam keadaan yang berbeda. Meskipun di dalam dadah Witantra kadang-kadang timbul pula keinginannya untuk segera mengakhiri perkelahian, namun untuk menundukkan kuda sempana bukanlah pekerjaan yang terlalu mudah baginya. Sekali-kali ia telah mencoba pula, menyerang seperti badai menghantam gunung meskipun ia masih selalu diganggu oleh kesadarannya bahwa ia tidak harus mencederai lawannya, namun kuda sempana mampu saja menyelamatkan dirinya, dan masih saja berhasil bertahan dan menyerangnya. Meskipun demikian terasa oleh Witantra bahwa agaknya kuda sempana tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga geraknya seakan-akan mengerahkan segenap kemarahan dan sakit hatinya. Kecerobohan yang kemudian dipergunakan oleh Witantra. Dalam pada itu kuda sempana yang sedang berkelahi mati-matian itu, benar-benar kehilangan pengamatan. Bagi mereka yang duduk di luar arena, segera dapat melihat bahwa Witantra menunggunya sampai tenaganya terperas habis. Tetapi bagi kuda sempana sendiri yang berada di arena, yang melihat perkelahian itu tanpa jarak, tidaklah segera ia dapat merasakan siasat Witantra itu. Apalagi Witantra melakukan dengan baik dan cermat. Sekali-kali Witantra ia memancingnya dalam pemerasan tenaga dan nafas, namun kemudian dibiarkannya kuda sempana menyerangnya bertubi-tubi. Ia hanya berusaha menghindari serangan-serangan itu dan mencoba membiarkan kuda sempana menjadi semakin garang. Namun perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat pula. Kuda sempana benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan dan kecakapannya. Sehingga beberapa orang yang berada di luar arena menjadi semakin tegang. Apakah Witantra akan tetap pada pendiriannya? Membiarkan kuda sempana berhenti dengan sendirinya? Tetapi keadaan ternyata segera berubah. Witantra semakin lama semakin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Serangan-serangan kuda sempana mengalir seperti banjir bandang. Dilandanya semua yang menghalang-halanginya. Semakin lama semakin dasyat, dan semakin lama derunya semakin cepat. Sehingga kemudian Witantra pun selalu terdesak. Akhirnya Witantra tidak dapat bertahan dengan caranya. Meskipun ia akan dapat lebih lama bertahan, Namun apabila pada suatu ketika serangan kuda sempana benar-benar berhasil mengenainya di tempat-tempat yang berbahaya, Maka ia pasti akan kehilangan semua kesempatan. Karena itu, maka tiba-tiba ia mengubah caranya. Meskipun ia tidak ingin mencelakakan kuda sempana, Tetapi melawan seseorang yang bertempur di antara hidup dan mati, Maka adalah bukan salahnya apabila ia terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada pula. Itulah sebabnya kemudian Witantra menggeram dan dengan dasyatnya ia mulai membalas setiap serangan dengan serangan. Perubahan pada tata gerak Witantra benar-benar menarik perhatian mereka yang berada di luar arna. Mereka melihat bahwa Witantra berusaha untuk menemukan keseimbangan dalam perkelahian itu. Namun dengan demikian, Maka dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali tidak dikehendaki. Dalam perkelahian yang sama-sama keras dan tegang, Maka perkelahian itu akan benar-benar menjadi perang tanding dalam tingkat yang tertinggi. Sampai mati. Witantra semula sama sekali tidak menghendakinya. Namun ia tidak mau menjadi korban karenanya. Ia menghindari pembunuhan, Tetapi ia juga tidak mau terbunuh dalam arna itu. Serangan-serangan Witantra yang kemudian menjadi semakin dasyat, Terasa pula oleh kuda sempana. Anak muda yang semula merasa bahwa ia akan berhasil mengusai lawannya, Tiba-tiba menjadi cemas dan ragu-ragu. Kenapa tiba-tiba saja Witantra mampu melawan semua serangan-serangannya Dan bahkan dengan dasyatnya segera menyerang kembali? Dalam kecemasan itu, Witantra mendesaknya terus. Bahkan kemudian terdengar Witantra berdesis, Sampai kapan perkelahian itu akan berlangsung adi? Kuda sempana menggeram. Ia tidak peduli apa saja yang akan terjadi atas dirinya dan diri lawannya, Sehingga karena itu ia menjawab, Sampai setiap orang tahu bahwa memang akulah yang berhak atas gadis itu. Jangan keras kepala sahut Witantra, Aku akan memperketat serangan seterusnya, Apabila kau tidak segera mengakui, Bahwa kau akan melepaskan niatmu memiliki kandides itu. Setan hampir saja kuda sempana berteriak, Namun untunglah bahwa suaranya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Namun dengan demikian kemarahannya menanjak sampai ke puncak ubun-ubunnya. Sehingga tanpa sesadarnya, Kuda sempana telah benar-benar memeras segenap tenaga yang ada di dalam dirinya. Tetapi ternyata kuda sempana benar-benar tidak mampu melampaui ketangguhan tenaga Witantra yang mempunyai pengalaman yang sangat luas itu. Apalagi ketika Witantra tidak lagi sekedar menunggu kuda sempana kelelahan, Setelah ia menentukan tekat, Bahwa apabila terjadi sesuatu di dalam arna itu, Ia sama sekali tidak menghendakinya. Namun adalah mungkin sekali bahwa bermain air akan dapat menjadi basah. Meskipun demikian, Witantra masih saja menyadari keadaan. Ia benar-benar tidak ingin mencelakakan lawannya, apalagi membunuhnya. Ia hanya ingin menjatuhkannya, dan apabila terpaksa melukainya, Maka luka itu akan segera dapat disembuhkan. Tetapi tidak demikian dengan kuda sempana. Ia telah kehilangan segala macam ketenangan berpikir. Kini ia merasa bahwa tenaganya semakin lama menjadi semakin surut Sebelum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera mampu mengalahkan Witantra, Bahkan Witantra itu nampaknya semakin lama menjadi semakin garang. Karena itu, setelah ia kehabisan segenap pertimbangannya, Setelah ia kehilangan setiap kesempatan untuk memenangkan pertandingan itu, Maka sampailah ia pada kesimpulan yang berbahaya. Ia kini sedang melakukan perang tanding, Sehingga apapun yang dilakukan, yang bersumber pada dirinya, Baginya sama sekali tidak menyalahi ketentuan dan kejantanan. Karena setiap kemampuan yang ada pada dirinya adalah bagian dari dirinya itu, Dirinya yang sedang melangsungkan perang tanding di arena. Maka dengan demikian, kuda sempana sampai pada kesimpulan bahwa Suatu ketika akan dipergunakannya kemampuannya yang tertinggi. Tunggul Ametung yang menyaksikan perubahan-perubahan di dalam tata gerak Witantra, Mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya kini tidak lagi setegang beberapa saat sebelumnya, Seakan-akan ia telah menemukan keyakinan, Bahwa Witantra akan dapat menguasai keadaan betapapun lambatnya. Semula tunggul Ametung benar-benar tidak telah melihat Karowitantra bertempur. Menunggu, membiarkan lawannya berbuat terlampau banyak. Itu membuang waktu dan waktu baginya adalah sangat penting pada saat-saat itu. Karena tiba-tiba saja ia ingin melihat, Apakah gadis yang sedang sakit itu telah menjadi berkurang, Atau bahkan menjadi semakin keras. Mudah-mudahan dukun tua itu mampu mengurangi penderitaannya, Gumamnya di dalam hati. Namun dengan demikian, Nafsunya untuk segera melihat perkelahian itu berakhir menjadi semakin besar. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu dan pergi ke Sentong Tengen Melihat gadis Panawijen yang telah menggemparkan istana Tumapel itu. Ketika akuutunggul Ametung itu berpaling, Dilihatnya Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Keh Narok itu pun segera menemukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkelahian itu. Karena itu, Maka ia pun menjadi berlega hati. Apa dasis tunggul Ametung? Keh Narok terkejut mendengar pertanyaan itu, Sehingga tanpa sesadarnya ia menyembah, Ampun tuanku. Hamba tidak apa-apa. Ada sesuatu yang kau lihat hamba tuanku. Witantra mau mati. Tidak tuanku. Kakang Witantra mengubah tata geraknya, Anak yang bodoh itu masih saja membuang-buang waktu. Ia takut kuda Sempana lecat kulitnya. Apa pedulinya kalau kuda? Sempana sendiri bertempur dengan sepenuh tenaganya, Bahkan dengan kasar dan keras. Keh Narok tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba Matu Keh Narok itu pun terbelalak. Bukan saja Keh Narok tetapi hampir semua orang yang berada di tepi Arna itu. Apalagi Tunggul Ametung sendiri. Sesaat ia terdiam seperti patung, Namun kemudian mulutnya berdersis, Gila, kuda Sempana itu. Tetapi kuda Sempana berbuat terus. Ia sudah bertekad untuk membunuh atau dibunuh, Sehingga karena itulah maka tidak ada pilihan lain daripada melepaskan puncak kesaktiannya, Aji Kalab Bama. Apa yang dilakukan oleh kuda Sempana benar-benar mengejutkan para perwira dan kesatria yang berada di luar Arna. Segera mereka memaklumi apa yang akan dilakukan oleh kuda Sempana. Sebagian dari mereka menjadi cemas, heran dan sebagian lagi merasa aneh bahwa kuda Sempana memiliki kekuatan yang akan disalurkan lewat sebuah ilmu yang pasti dasyat sekali. Namun mereka masih harus menilai, sampai sejauh mana kekuatan itu dapat menembus kekuatan lawannya. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa menahan nafasnya. Mereka yang merasa dalam dirinya tidak memiliki rangkapan apapun selain kekuatan-kekuatan tenaganya serta keterampilan geraknya menjadi ngeri. Apakah Witantra akan mampu melawan kuda Sempana dalam puncak kekuatannya? Mereka hanya mengharap keterampilan dan kelincahan Witantra, sehingga ia mampu menghindari setiap sentuhan dari kekuatan yang akan dipancarkan oleh lawannya. Ketika kuda Sempana merentangkan tangannya dan kemudian sekali meloncat ke udara sambil menggeram mengerikan, maka semua orang menjadi tegang. Bahkan demikian tegangnya Akwu Tunggul Ametung, sehingga tanpa sesadarnya, Akwu itu bangkit berdiri dengan serta merta dan gigi gemeretak. Lamat-lamat. Terdengar suaranya yang seolah-olah ditelannya kembali, kalabama. Sebenarnya Tunggul Ametung adalah seorang sakti yang luas pengetahuan serta pengalamannya, sehingga dengan gerak-gerak pemusatan tenaga, segera ia mengenal bahwa kuda Sempana telah menyiapkan sebuah ilmu yang mengerikan, kalabama. Dengan cemasnya Tunggul Ametung memandangi Witantra yang betapa terkejutnya melihat lawannya memusatkan segenap kekuatan lahir batinnya dalam sebuah aji yang dasyat. Sekilas Witantra melihat Akwu Tunggul Ametung berdiri dan Kehinarok menegakkan kepalanya dengan mati yang terbelalak. Desadarinya apa yang sedang dihadapinya. Ternyata kuda Sempana benar-benar telah menempatkan dirinya dalam pertempuran antara hidup dan mati. Alangkah mahalnya nilai gadis itu bagi kuda Sempana, desis Witantra di dalam hatinya. Namun ia tidak dapat membiarkan dirinya binasa. Tidak dapat membiarkan dirinya lumat digelas oleh nafsu kuda Sempana yang menyala-nyala. Nafsu untuk menguasai apa saja yang dikehendakinya tanpa mempertimbangkan keperluan, hak dan kepentingan orang lain. Witantra adalah seorang rajurit yang pilih tanding, seorang yang hampir seluruh hidupnya diserahkan dalam satu perjuangan dalam lingkungan keperajuritan. Karena itu, maka adalah sudah diketahuinya, sudah diduganya, bahwa suatu ketika ia akan berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwanya. Karena itulah maka Witantra pun telah menyiapkan dirinya menghadapi bahaya-bahaya yang demikian. Demikianlah, ketika ia melihat kuda Sempana menyiapkan dirinya dalam puncak ilmunya, maka Witantra pun segera merendahkan dirinya pada kedua lututnya. Digenggamnya kedua tangannya dan disilangkannya kedua lengannya di muka dadanya. Sesaat Witantra terpaku di tempatnya, seolah-olah kedua kakinya menghunjam ke dasar bumi. Wajahnya menegang, dan tubuhnya seperti menjadi kejang. Namun sesaat kemudian terpancarlah dari wajahnya. Seakan-akan ungkapan dari kekuatan yang terhimpun di dalam dirinya. Ketika Tunggul Ametung melihat sikap dan kemudian wajah Witantra yang tegang itu, tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Kengerian yang membayang di matanya kini telah berkurang. Dengan demikian, maka Witantra pun memiliki bekal untuk melawan Aji Kaladbama, dan bahkan Tunggul Ametung itu pun berdesis meskipun seolah-olah hanya di dalam mulutnya. Ayolah Witantra, apapun kekuatanmu itu, lawanlah Kaladbama dengan sekuat tenaga. Bukankah kau tengah menyiapkan Aji Bajrapati? Namun waktu seakan akan berjalan cepat sekali. Yang mereka lihat, kemudian adalah kuda sempana menggeram dasyat dan dengan sebuah loncatan yang cepat, secepat petir meloncat di langit, tangannya menyambar dada Witantra. Witantra masih tegak seperti tonggat. Ia sama sekali tidak berkisar dari tempatnya. Namun ketika ia melihat kuda sempana seperti terbang memekik dari udara menerkam dirinya, maka kembali tubuhnya seakan-akan menjadi kejang. Kedua tangannya yang bersilang itu digerakannya beberapa jari ke depan menyongsong tangan kuda sempana yang menyambarnya dengan dasyatnya. Sesaat kemudian terjadilah benturan antara keduanya. Kalabama melawan kekuatan yang terpancar dari tubuh Witantra dalam lambaran Aji yang diterima dari gurunya, Bajrapati. Benturan itu benar-benar menggeletarkan setiap hati mereka yang menyaksikannya. Benturan antara dua kekuatan yang dasyat, dua kekuatan yang sukar dicari tandingannya. Dan di arna itu, di belakang istana, kedua kekuatan itu telah berbenturan. Kuda sempana yang telah menjadi macu gelap dan melontarkan kekuatannya yang terakhir, mengharap bahwa dengan demikian ia akan segera dapat mengakhiri perkelahian yang menjemukan itu. Ia mengharap, meskipun ia terpaksa membunuh Witantra, namun Candidates akan tetap menjadi miliknya. Seandainya aku kemudian mengingkari janjinya dan bahkan menangkapnya, maka namanya akan menjadi buah bibir dan semua orang akan mengaguminya sebagai seorang pahlawan dalam bercinta. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita bagi kesatria sama harganya dengan pusaka dan nyawanya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba ia melihat sikap Witantra yang meyakinkan. Namun ia masih tidak percaya bahwa ada orang lain kecuali anak panawijen yang gila, Mahisa Agni, yang mampu melawan Aji Kaladbama. Tetapi ternyata, demikian tangannya menyentuh tangan Witantra, terasa seakan-akan tangannya itu membentur benteng baja. Demikian hatinya berdesir tajam, demikian ia menyadari, bahwa kekuatan Witantra ternyata mampu mengimbanginya, seperti kekuatan Mahisa Agni seakan-akan telah melumpuhkannya beberapa hari yang lampau. Sesaat matanya menjadi gelap kunang-kunang. Meskipun demikian ia masih melihat Witantra terdorong dan terhuyung-huyung ke belakang. Tetapi kuda sempana tidak melihat apa yang terjadi dengan Witantra seterusnya. Tiba-tiba saja dadanya serasa menjadi sesak, dan nafasnya seakan-akan tersumbat. Kuda sempana memejamkan matanya ketika langit seolah-olah runtuh menimpa kepalanya. Sekali ia merasa dirinya berputar, kemudian terbanting di atas tanah. Ketika ia berusaha untuk bangkit kembali, maka kuda sempana sama sekali tidak berhasil menggerakkan tubuhnya yang menjadi sangat lemah. Seakan-akan segala otot-ototnya telah terlepas dari kulit dagingnya. Meskipun demikian ia berusaha sekuat tenaganya, untuk mempertahankan kesadarannya. Kuda sempana masih mendengar suara bergemeremang di sekitar Arna. Suara yang bersahut-sahutan namun tidak jelas baginya. Ia masih juga merasakan langkah-langkah kaki mendekatinya. Namun ia masih tetap berdiam diri, mengatur semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya. Memusatkan segenap pikiran dan perasaan supaya ia tidak menjadi pingsan. Perlahan-lahan, karena hembusan angin yang lemah, maka terasa tubuh kuda sempana menjadi semakin segar. Perlahan-lahan terasa darahnya yang seolah-olah membeku mengalir kembali menelusuri urat nadinya. Sedikit demi sedikit kekuatannya terasa timbul kembali. Ketika terasa beberapa pasang tangan menyentuhnya dan mencoba mengangkatnya, kuda sempana telah dapat menggerakkan tangannya. Didorongnya tangan yang akan membantunya atau mengangkatnya menepi. Dengan sepenuh sisa tenaganya, kuda sempana membuka matanya dan berdesis, Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tangan-tangan yang telah menyentuhnya dan mencoba mengangkatnya itu pun kemudian serentak melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di sekitarnya surut selangkah, dan membiarkan kuda sempana mencoba bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya. Aku tidak apa-apa, desisnya. Meskipun demikian nafasnya masih mengalir tidak teratur dan matanya serasa masih berkunang-kunang. Namun ia mengharap bahwa keadaannya masih lebih baik dari Witantra. Tetapi ketika memandang orang-orang yang berdiri di sekitarnya, dadanya bergetar serasa akan pecah. Kembali matanya menjadi gelap dan hatinya berguncangan sedasya tombak didorong perhara di tengah lautan. Kuda sempana menggeram. Di hadapannya berdiri Witantra tegak di atas kedua kakinya. Setan geramnya, kau tidak mampus Witantra? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia maju, namun ketika ia berjongkok di hadapan kuda sempana untuk menjawab pertanyaannya itu tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka, kuda sempana menendangnya dengan sekuat tenaga yang masih ada padanya. Aneh. Aneh. Kuda sempana yang lemah itu tiba-tiba dapat melepaskan kekuatan yang cukup besar, sehingga tiba-tiba Witantra terlempar selangkah dan jatuh menimpa beberapa orang yang berdiri di belakangnya. Sebenarnya tubuh Witantra masih belum cukup kuat setelah ia menerima hantaman yang dasyat dari kekuatan Aji Kalabama. Meskipun itu tidak pingsan, dan meskipun ia segera dapat bangkit kembali setelah jatuh terduduk, namun daya tahannya telah menjadi jauh berkurang, seakan-akan terperas habis untuk melawan Aji Kalabama. Itulah sebabnya, maka ketika tanpa disangka-sangkanya, dadanya terhantam oleh kaki kuda sempana betapapun kekuatan kuda sempana sendiri tidak lagi sepenuh kekuatan wajarnya, namun karena Witantra sama sekali tidak bersedia, maka serasa dadanya menjadi hancur karenanya. Hantaman itu benar-benar mengguncangkan kesadarannya. Meskipun ia dapat menerima pukulan Aji Kalabama, namun pada saat ia sudah siap untuk menerimanya, dalam lambaran Ajinya pula. Tetapi kini tiba-tiba saja serangan itu menghantam dadanya. Meskipun demikian, meskipun Matthew Witantra menjadi berkunang-kunang namun Witantra tidak menjadi pingsan. Ia merasa beberapa orang berusaha menyanggah tubuhnya dan perlahan-lahan meletakannya di atas tanah. Witantra sendiri segera berusaha melawan guncangan-guncangan yang terjadi pada dirinya. Perlahan-lahan namun pasti, bahwa ia akan segera dapat berhasil. Mereka yang melihat perbuatan kuda sempana itu tiba-tiba merasa, alangkah liciknya anak muda itu. Betapapun kemarahan menguasai kepalanya, namun seharusnya ia tidak berbuat demikian. Aku tunggu ametung yang melihat perbuatan itu menjadi marah bukan buatan. Namun ia tertegun, ketika ia melihat seorang anak muda meloncat seperti tatit ke tengah-tengah harna, menyelusup di antara beberapa orang yang berdiri mengitari kuda sempana. Orang itu adalah Kainarok yang kehilangan kesabaran. Tetapi segera ia diam mematung ketika dilihatnya, setelah melepaskan segenap kekuatan terakhirnya, justru kuda sempana menjadi pingsan. Hem, geram Kainarok, untunglah anak itu menjadi pingsan, kenapa bertanya seorang perwira yang berdiri di sampingnya. Ketika Kainarok berpaling dan dilihatnya perwira itu bertolak pinggang, segera Kainarok membungkukan dadanya sambil berkata, Tidak apa-apa, Tuan. Namun di dalam hatinya ia berkata, kalau saja kuda sempana tidak pingsan, mungkin aku sudah membunuhnya. Hem, alangkah jahatnya hati ini. Kenapa aku masih saja mudah menjadi kehilangan penguasaan diri? Ternyata apa yang terjadi itu telah menyudutkan kuda sempana sendiri dalam keadaan yang sulit. Beberapa orang yang berdiri di sekitar Rana, dan yang kemudian mencoba menolong mereka yang seakan-akan hampir pingsan kedua-duanya itu, menjadi tidak senang melihat sikap kuda sempana. Mereka mendapat kesan yang sangat buruk terhadap sifat anak muda yang sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, bahkan dari beberapa orang prajurit. Karena itu, ketika tiba-tiba terdengar aku bertanya kepada mereka siapakah yang menang dalam perang tanding itu, maka jawab mereka Mbak Tarubuh, Witantra. Witantra telah menang. Suara itu bergema terus-menerus beberapa lama. Hampir setiap orang mengulang-ulang kalimat itu, Witantralah yang menang. Witantralah yang menang. Suara yang bergemuruh itu seakan-akan telah membangunkan kuda sempana dari pingsannya. Lamat-lamat ia mendengar suara itu, yang semula disangkanya suara gunung kawi yang runtuh menimpannya. Namun ketika kesadarannya telah hampir pulih kembali maka semakin jelaslah apa yang didengarnya itu. Bahkan akhirnya dapat didengarnya dengan pasti kalimat-kalimat yang telah diulang-ulang diucapkan oleh beberapa orang meskipun tinggal satu dua kali, Witantralah yang menang. Bunyi dan makna kata-kata itu ternyata bagi kuda sempana jauh lebih dasyat daripada seandainya gunung kawi runtuh menimpannya. Karena itu, maka tiba-tiba terasa darahnya mengalir semakin cepat dan semakin panas, sehingga seakan-akan terhimpunlah kembali segenap kekuatan di dalam tubuhnya. Dengan serta-merta ia bangkit berdiri sambil berteriak lantang, tidak. Witantralah belum menang. Kuda sempana masih hidup. Namun kembali ia dihinggapi oleh keadaannya yang wajar. Lemah dan hampir-hampir tak berdaya. Seperti orang yang kehilangan segenap tulang belulangnya, kuda sempana terhuyung-huyung. Untunglah beberapa orang lain cepat menangkapnya sehingga kuda sempana tidak lagi terbanting jatuh. Ketika matuk kuda sempana yang menjadi liar itu menatap berkeliling maka dilihatnya Witantra dengan lemahnya duduk di tanah sambil merabah-rabah dadanya. Dan apa yang dilihatnya itu telah membangkitkan kembali harapannya, sehingga kuda sempana itu berteriak pula dengan suara gemetar, Lihat! Lihat Witantra hampir mati. Mungkin dadanya pecah, atau bagian dalam dadanya remuk berkeping-keping. Namun kembali metuk kuda sempana menjadi gelap ketika ia mendengar aku mengulangi pertanyaannya kepada orang-orang yang berdiri di sekitar dan di dalam arna. Siapakah yang menang? Tetapi kali ini tidak semua orang menyahut seperti pertanyaan itu diucapkan untuk yang pertama kali. Hanya beberapa orang yang yakin akan dirinya menjawab, Witantralah yang menang. Dan di antara suara mereka terdengar suara kainarok paling keras, Witantralah yang menang. Aku tunggu ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Di tatapnya mereka yang kini menundukkan kepalanya tanpa berani menyebut nama Witantra, apalagi menjawab pertanyaannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu pasti, apakah dirinya dapat menyamai kesaktian kuda sempana. Mereka tidak mau menjawab ketika diketahuinya kuda sempana telah sadar akan dirinya dan sadar tentang apa yang dihadapinya. Mereka tidak mau mendapatkan dendam dari anak muda itu. Tetapi mereka heran tidak habis-habisnya, bahwa seorang pelayan dalam yang baru. Dengan beraninya menyatakan kemenangan Witantra di hadapan kuda sempana. Apakah ia tidak takut seandainya kuda sempana mendendamnya. Namun mereka tidak tahu bahwa kainarok sama sekali tidak takut kepada kuda sempana. Kainarok sama sekali tidak heran melihat kalabama, dan bahkan sama sekali tidak tercengang melihat tandang kuda sempana. Beberapa orang yang belum mengenal Kainarok merasa kasihan kepadanya, bahwa apa yang telah dilakukan itu akan dapat membuat kuda sempana marah kepadanya. Mungkin anak itu tidak tahu akan bahaya yang setiap saat dapat menerkamnya, gumam mereka di dalam hati, atau mungkin ia sedang berusaha mendapatkan nama di hadapan Akwu Tunggul Ametung. Dan bukankah anak itu pula yang tadi telah dipanggil untuk duduk di samping Akwu. Dalam pada itu terdengar Akwu Tunggul Ametung berkata, nah, kuda sempana semua orang menjadi saksi. Wittantra telah memenangkan perang tanding ini. Terdengar gigi kuda sempana gemeretak. Dengan terbata-bata ia menjawab, tidak adil. Siapakah yang telah mengambil keputusan itu? Bukankah tuanku lihat, alangkah lemahnya kakang Wittantra kini? Hamba telah mampu untuk berdiri tegak sendiri tanpa bersandar kepada orang lain namun apakah kakang Wittantra mampu berbuat demikian? Tetapi kau berbuat curang atasnya, bantah Tunggul Ametung, ketika Wittantra mencoba mendekatimu, pada saat kau terbanting karena kekuatan Aji Kalabama itu sendiri, kau telah menyerangnya tanpa disangka-sangka. Itu adalah salahnya sendiri, sahut kuda sempana, hamba belum dinyatakan kalah. Sehingga perkelahian itu belum berhenti. Apapun yang hamba lakukan masih dapat dianggap syah. Tidak potong aku Tunggul Ametung, semua orang melihat itu sebagai suatu kecurangan. Siapa? Ayo siapa yang berani menjadi saksi bahwa aku telah berbuat curang, teriak kuda sempana tiba-tiba. Matanya dengan nanar memandangi setiap orang yang berdiri di sekitarnya. Kini ia telah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain. Ia telah dapat berdiri sendiri betapapun lemahnya. Ayo siapa? Siapa yang berani menyatakan dirinya menjadi saksi? Tak seorang pun yang segera menjawab. Beberapa orang perwira prajurit sekalipun yang menjadi ngeri melihat Aji Kalabama menjadi ragu-ragu. Namun ada pula di antaranya yang sudah siap untuk menerima akibat apapun dalam menyatakan kesaksiannya dengan jujur. Namun yang mula-mula menjawab adalah Kainarok. Aku. Aku adalah salah seorang saksi yang melihat kecuranganmu, kakang kuda sempana. Kau menyerang bukan pada saatnya. Nah, apa katamu? Bukan main marahnya kuda sempana mendengar jawaban itu, sehingga tanpa sesadarnya ia melangkah maju. Meskipun langkahnya masih belum tegak benar, namun ia berkata, Berkatalah sekali lagi Kainarok. Mungkin aku masih mampu menyebek mulutmu itu. Beberapa orang tergetar hatinya melihat kemarahan kuda sempana kepada Kainarok. Beberapa orang menyesalkan anak muda yang lancang mulut itu. Sebaiknya ia berdiam diri saja. Biarlah orang lain yang menjawab pertanyaan aku Wutumapel. Sebab dengan demikian, maka jawaban itu akan membahayakan dirinya. Dan kini ternyata kuda sempana itu menjadi sangat marahnya kepada Kainarok. Mungkin saat ini kuda sempana yang lemah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, Tetapi nanti atau besok atau lusa, maka dendam yang tersimpan di dalam dadanya akan dapat meledak setiap saat. Dengan cemas mereka melihat kuda sempana melangkah tertatih-tatih mendekati Kainarok yang tidak bergerak dari tempatnya. Tetapi ada beberapa orang di antara mereka yang sama sekali tidak menjadi cemas melihat peristiwa itu. Aku Wutunggul, Ametung sendiri, Witantra dan kawan Kainarok yang melihat anak muda itu memecahkan batu dengan jarinya. Kainarok desis kuda sempana dengan marahnya, jangan membuat persoalan dengan kuda sempana. Apakah sudah jemuh hidup? Kainarok masih tegak di tempatnya. Ketika kuda sempana menjadi semakin dekat, maka orang-orang yang melihatnya menjadi semakin cemas. Di antara para perwira terdengar salah seorang berkata, kuda sempana. Anak muda itu berkata sebenarnya, Witantralah yang menang. Apakah kau tidak mengakui kemenangannya? Kuda sempana berpaling ke arah suara itu. Seorang perwira yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Ia mencoba menarik perhatian kuda sempana kepadanya, sebab ia sendiri merasa bahwa betapa saktinya kuda sempana, namun ia akan dapat mengimbanginya seandainya kuda sempana kelak mendendamnya. Tetapi terdengar kuda sempana berdesis, bagus. Ada dua orang yang harus aku ingat di dalam arna ini. Pertama Kainarok, dan kedua adalah seorang perwira yang perkasa itu. Namun semua orang tiba-tiba terkejut mendengar Kainarok tertawa. Sangat menyakitkan hati. Katanya, jangan ribut kuda sempana. Kalau kau ingin membuat soal-soal baru, aku tidak akan ingkar. Namun kali ini kau dikalahkan oleh kakang Witantra. Diam teriak kuda sempana, diam, atau wajahmu aku hancurkan. Kakang kuda sempana, sahut Kainarok, keadaanmu sekarang lemah sekali. Apakah yang dapat kau lakukan dalam keadaan itu? Nah, biarlah tubuhmu menjadi kuat kembali. Marahlah kepada Kainarok. Besok atau lusa. Tetapi sekarang sadarilah keadaanmu. Tubuh kuda sempana bergetar karena kemarahan yang memuncak. Tetapi ia tidak dapat mengingkari keadaannya. Dikenangnya pada saat Kainarok memukul mati seorang rajurit di perjalanan kembali dari Panawijen dengan satu kali pukulan. Dikenangnya apa yang dapat dilakukan anak muda itu ketika ia bertempur melawan Mahisa Agni. Karena itu, maka kuda sempana hanya dapat menggeretakan giginya. Namun ia tidak berbuat apa-apa atas anak muda itu. Meskipun demikian banyak di antara mereka yang semakin menyesalkan sikap Kainarok itu, di samping mereka menjadi semakin muat melihat kesombongan kuda sempana. Namun di antara mereka tumbuh juga di dalam hatinya pertanyaan, apakah yang dapat dilakukan oleh Kainarok itu sehingga ia berani menentang kuda sempana yang sudah dilihatnya memiliki ilmu yang sedasyak itu. Demikianlah maka ketegangan itu dipecahkan oleh suara akuutunggul ametung, kuda sempana. Jangan mengingkari kenyataan. Witantra telah memenangkan perkelahian ini. Apakah kau tidak mengakuinya? Alangkah kuda sempana mendengar keputusan itu ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya segenap mata memandang kepadanya dengan penuh tekanan, seakan-akan mereka itu telah bersekutu untuk menyatakan kekalahannya. Ketika sinar matanya sampai pada Witantra, maka dilihatnya orang itu telah berdiri tegak dan memandanginya pula dengan tajamnya. Terasa dada kuda sempana berdesir. Di antara sekian banyak orang, ia merasa seorang diri. Semua orang seolah-olah telah memihak kepada akuutunggul ametung. Bahkan beberapa orang kawan-kawannya pelayan dalam pun sama sekali tidak menunjukkan kesetia kawanan mereka. Apalagi pelayan dalam yang bernama Kainarok itu. Karena itu maka hatinya serasa terbakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada Witantra, kepada akuutunggul ametung, kepada semua orang yang berada di sekitarnya. Tetapi ia tidak segera dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba otak kuda sempana yang licik itu mulai berputar. Ia kini mulai berpikir, apakah sebaiknya yang dilakukan. Disadarinya bahwa dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan dapat menuruti. Perasaannya saja. Lambat laun disadarinya, bahwa para perwira yang berdiri di sekitarnya itu pun bukanlah anak-anak yang dapat ditakut-takutinya. Karena itu, maka tiba-tiba kuda sempana menganggukan kepalanya sambil berkata lirih, Tuanku akuutunggul ametung, hamba mengakui kekalahan hamba kali ini. Beberapa orang menjadi lega mendengar pengakuan itu. Namun Witantra dan Kainarok mengerutkan keningnya tinggi-tinggi seakan-akan, tersirat di dalam hati mereka bahwa kuda sempana tidak berkata sejujur hatinya. Dan ternyata mereka kemudian mendengar akuutunggul ametung bertanya, Kenapa kali ini? Apakah pada saat yang lain kau merasa bahwa kekalahan ini tidak wajar? Kuda sempana menarik dahinya tinggi-tinggi. Sekali lagi ia mengangguk hormat sambil menjawab, Ampun Tuanku! Hamba merasa kekalahan hamba. Tetapi akuutunggul ametung itu merasakan pula sesuatu yang tidak wajar pada kuda sempana, yang hanya dimiliki oleh aku itu sendiri. Jauh lebih tajam dari yang dirasakan oleh Witantra dan Kainarok. Sehingga karena itu maka aku itu berkata, Kuda sempana, kalau suatu ketika kau merasa bahwa kekalahanmu kali ini tidak adil maka biarlah kau mencoba untuk lain kali. Aku sendirilah yang akan turun ke Arna. Kuda sempana tidak segera menjawab. Namun dari kedua matanya memacar sinar yang aneh. Sudah tentu ia tidak akan dapat berkata apapun di hadapan tunggul ametung saat ini. Tetapi amat banyaklah kata-kata yang tersimpan di hatinya. Amat banyaklah janji yang diucapkan di dalam hati itu. Janji untuk menuntut dendam. Biarlah kali ini aku melepaskan keinginanku untuk sesaat. Geramnya di dalam hati, bagiku hanya ada dua kemungkinan. Memiliki bunga dari lereng gunung kawi itu meskipun aku harus melenyapkan aku, atau memusnahkannya. Tetapi tunggul ametung ternyata berparasangka pula atas sinar matuk kuda sempana itu, sehingga sekali lagi ia berkata, Kuda sempana, dendamu kau simpan di dalam hati. Tetapi jangankah sangka bahwa aku akan memusnahkanmu dengan kekuasaanku? Tidak. Dalam persoalan ini kita berhadapan sebagai laki-laki. Bukan sebagai orang yang berkuasa dan bawahannya. Yakinkanlah ini. Karena itu aku, tunggul ametung akan siap menghadapi setiap persoalan yang akan timbul karenanya. Kuda sempana menundukkan kepalanya. Tetapi terdengar giginya gemeretak. Sedang beberapa orang lain menjadi bingung. Bagaimana mungkin orang dapat memisahkan dirinya sendiri apabila akan dihadapinya kesulitan? Bagaimana mungkin tunggul ametung melepaskan hak dan kekuasaannya untuk mempertahankan keinginannya? Dan bagaimana mungkin kuda sempana sebagai seorang pelayan dalam masih harus keras kepala bersaing dengan akunya? Gila desah beberapa orang di antara mereka. Kenapa di istana ini timbul persoalan yang sedemikian anehnya? Sehingga membuat beberapa orang pemimpin terpenting di Tumapel menjadi seakan-akan gila. Mereka telah melupakan adat dan tata kira. Mungkin mereka masing-masing ingin mempertahankan harga diri mereka sebagai seorang laki-laki. Atau gadis itu benar-benar memiliki daya yang dapat membuat orang-orang menjadi gila? Dalam pada itu aku tunggul ametung pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Sesaat ia memandang berkeliling kemudian katanya, Sayang bara tanding ini telah selesai. Witantra memenangkan pertandingan sehingga ia mempunyai wawenang atas kemenangannya. Kemudian kepada Witantra ia berkata, Kau boleh beristirahat dahulu Witantra, nanti malam datanglah ke istana bersama Kainarok. Sekarang yayarlah Kainarok mengantarmu pulang. Sekali lagi para perwira dan para pemimpin pelayan dalam yang lain, kecuali kuda sempana terkejut. Kainarok sekali lagi mendapat kehormatan untuk menghadap aku. Sehingga mau tidak mau mereka terpaksa mengayatkan anak muda itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat-saat terakhir. Mungkin karena Kainarok pada saat itu ikut serta dalam rombongan Aku ke Panawijin sehingga anak muda itu dianggap banyak mengetahui persoalan-persoalan yang telah timbul. Mungkin Aku melihat beberapa kelebihan pada anak muda itu. Namun ada juga yang sedang berpikir, mungkin Aku sedang menyuat Kainarok, supaya ia tidak mengatakan apa yang diketahuinya tentang gadis Panawijin itu. Tetapi orang-orang itu kemudian melepaskan semua kesibukan angan-angan serta pikirannya. Sambil menggelengkan kepala, seakan-akan mengusir persoalan-persoalan yang tak mereka ketahui dengan pasti itu, mereka pergi meninggalkan halaman belakang istana setelah Aku pun kemudian berjalan kembali ke istana di antara oleh beberapa orang pelayan dalam dan beberapa orang. Beberapa orang masih bercakap-cakap mempercakapkan apa yang telah mereka lihat. Namun beberapa orang lagi menganggap persoalan itu telah selesai. Berkata di antara mereka, Ah, biarlah persoalan itu berlaku. Aku tidak berkepentingan sama sekali. Bukankah dengan perang tanding ini semuanya telah selesai? Kawannya yang berjalan-jalan di samping tersenyum sambil menjawab, barangkali kau tidak mau dipusinkan oleh soal-soal yang tak berarti. Tetapi kami lupa bahwa kuda sempana masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Nah, bukankah itu bagaikan api disimpan dalam sekam? Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Hi, apakah kau telah melihat gadis itu? Kawannya mengjeleng lemah. Kalau sudah, mungkin kau akan turut serta dalam sayang bara tanding itu, berkata kawan itu lagi. Orang yang berjalan di samping tertawa. Ketika disadarinya beberapa orang berpaling kepadanya, maka dengan serta-merta suara tertawanya terputus. Jangan main-main, gumamnya, kalau istriku mendengarnya, maka ia akan berontak. Kedua orang itu tersenyum, tetapi mereka tidak berkata-kata lagi. Mereka melihat kemudian kuda sempana berjalan tergesa-gesa melampaui mereka, meskipun masih nampak betapa ia sangat lemah. Beberapa orang menarik nafas dalam melihat anak muda yang keras kepala itu. Namun yang lain memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian Arna itu telah menjadi sunyi kembali. Semua orang telah pergi. Yang tinggal hanyalah Witantra dan Kainarok. Mereka berdiri saja mengawasi punggung-punggung yang membelakangi mereka, semakin lama semakin jauh. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kuda sempana tidak akan tinggal diam untuk seterusnya. Namun Kainarok pun mengetahui pula, bahwa kuda sempana mendendamnya. Anak yang keras kepala, Gumam Witantra. Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, ya. Sungguh-sungguh keras kepala. Sesaat mereka terdiam. Di regol halaman belakang masih dilihat oleh mereka, punggung-punggung yang terakhir meninggalkan halaman itu. Marilah Adi, kita pulang. Aku mendapat perintah untuk mengantar Kakang. Witantra tersenyum. Namun ia menjawab, Marilah hantarkan aku. Ketika keduanya mulai melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar suara Daksina. Hem, Gumam Kainarok, anak itu sama sekali tidak memedulikan apa saja. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Suara Daksina memang baik, seperti desi rangin yang kadang-kadang lembut, namun kadang-kadang dras menyentak, bahkan kadang-kadang bagaikan prahara yang melanda pepohonan dan menghentak. Gelombang di lautan. Namun kemudian kembali terdengar suaranya yang lembut, selembut gemersik angin pagi mengusap ujung di daunan. Semaradhana, Gumam Witantra. Kainarok hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia telah banyak pula belajar tentang banyak hal mengenai kitab-kitab dan pengetahuan dari seorang pendeta yang memungutnya dari padang rumput karautan, tetapi pengetahuan itu masih jauh dari cukup. Meskipun demikian, ternyata jiwanya mampu pula menerima sentuhan yang halus dari suara Daksina. Apakah kau pernah membaca kakawin itu bertanya Witantra? Kainarok menggeleng, belum. Cerita tentang Dewa Cinta, Kama dan istrinya Ratih. Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia sama sekali belum pernah membaca cerita itu, meskipun sedikit ia pernah juga mendengar tentang Dewa Kama yang terbakar oleh sinar metusiwa yang sedang tiwi krama menjadi rudra. Cerita yang amat menarik, Witantra meneruskan, terutama bagi anak-anak muda. Sindiran terhadap Baginda Kama suara dari kediri beberapa puluh tahun hampir seabad yang lampau. Kembali Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya. Daksina memilih cerita itu, Witantra melanjutkan, karena ia tahu bahwa di Arna ini menyala persoalan yang langsung menjangkiti cinta anak-anak muda. Meskipun aku yang harus maju ke Arna, namun aku hampir tidak berkepentingan selain aku ingin melihat kesewenang-wenangan kuda sempana dibatasi. Kainarok masih belum menjawab selain mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia senang pula mendengar suara Daksina yang bening bersih. Sebaiknya anak itu berhenti membaca, tiba-tiba Witantra bergumam. Kenapa bertanya Kainarok? Apabila aku mendengar, maka ia marah. Ia merasa bahwa anak itu menyindir. Tidak. Bukankah aku bersungguh-sungguh dengan alasannya itu? Bukankah kemudian gadis itu akan dikembalikan ke Panawijen? Witantra tersenyum, jawabnya, kalau gadis itu bersedia, maka apakah halangannya seandainya aku pun benar-benar menghendakinya, bukankah dengan demikian Kain Dinesh akan merasa sedikit terhibur karenanya? Kainarok mengerutkan keningnya. Gumamnya, tidak baik. Sebaiknya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Kecuali kalau gadis itu menolak aku. Seharusnya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Tetapi kalau gadis itu bersedia, apakah salahnya? Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya berkata, tidak. Seharusnya aku benar-benar bersih dari segenap pamrih mengenai gadis itu. Kalau aku bersedia mengembalikan Kain Dinesh kepada ayahnya, maka aku benar seorang yang berhati jantan. Seorang yang bersedia mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun wira prana tak akan mungkin dihidupkan lagi, tetapi setidak-tidaknya di dalam lingkungan keluarganya Kain Dinesh akan mendapatkan hiburan. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang lain di dalam lubuk hatinya, bagaimanakah kalau Kain Dinesh merasa terhibur, apabila ia menjadi permaisuri aku. Tiba-tiba wajah Kainarok menjadi tegang, ia tidak tahu apakah sebabnya ia menjadi risau mengenai nasib gadis itu seterusnya. Persetan geramnya di dalam hati. Kainarok itu kemudian terkejut ketika Witantra berkata, Marilah Adi, apakah kau akan mengantarkan aku pulang? Oh, sahut Kainarok tergagap, ya, aku akan mengantarkan kakang pulang. Sebaiknya aku tidak kembali ke barak. Kalau kuda sempana datang ke biliku, dan aku kehilangan kesabaran, maka kami pasti akan bertengkar. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, tinggallah sehari ini di rumahku. Mudah-mudahan besok atau lusa kuda sempana telah dapat berpikir bening, sehingga ia akan dapat melupakan segala peristiwa yang telah terjadi atasnya. Mudah-mudahan, desis Kainarok. Namun kemudian ia berkata, sebentar, aku akan menyuruh Daksina berhenti membaca. Witantra tersenyum. Dibiarkannya Kainarok melangkah ke gubuk di sudut di balik dinding halaman belakang istana. Sesaat setelah Kainarok itu menghilang di balik ginding, maka suara Daksina pun berhenti. Keduanya itu pun kemudian pergi meninggalkan halaman belakang istana itu pergi ke rumah Witantra. Kuda-kuda mereka masih tertambat di tempatnya. Dan sejenak kemudian terdengarlah kaki-kaki sepasang kuda berlari meninggalkan istana Tumapel. Dalam pada itu, Akuahu Tunggul Ametung berjalan tergesa-gesa kembali ke istana. Tetapi ia sama sekali tidak langsung menuju ke biliknya. Dengan tergesa-gesa seakan-akan ia akan kehilangan kesempatan, Akuahu itu berjalan masuk ke ruang dalam, dan langsung menuju ke sentong tengen. Sejenak Tunggul Ametung berdiri di angdi muka bilik itu. Ia tidak mendengar sesuatu kecuali nafas yang memburu. Namun sesaat kemudian terdengar langkah seorang keluar dari bilik itu. Demikian melampaui warana, Emban yang ikut merawat kandides terkejut melihat Akuahu Tunggul Ametung berdiri tegak di muka pintu, sehingga dengan tergesa-gesa ia bersimpuh sambil menyembah, Ampun tuanku! Akuahu Tunggul Ametung menggeleng lemah, jawabnya, tidak apa-apa. Aku ingin menengok gadis itu. Emban itu masih bersimpuh sambil menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata, Gadis itu masih belum tenang benar, Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya, apakah sekarang gadis itu tertidur? Emban itu menggeleng, Tidak Tunggul Ametung, apakah aku boleh masuk bertanya Akuahu itu? Emban itu heran mendengar pertanyaan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah Akuahu Tumapel. Tunggul Ametung adalah pemilik istana ini, dan semua orang akan tunduk pada perintahnya. Tetapi tiba-tiba Akuahu itu bertanya kepadanya, apakah ia boleh masuk ke dalam bilik ini? Karena itu, maka Emban itu pun menjadi bingung, bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Bagaimana, apakah boleh masuk desak Tunggul Ametung? Ya, ya, Emban itu tergagap, sekehendak tuankulah. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, Terima kasih. Aku akan masuk ke sentong tengen. Emban itu menjadi semakin tidak mengerti. Kenapa Akuahu berterima kasih kepadanya. Namun Akuahu itu tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia melangkah maju. Melampaui telundak pintu, kemudian melingkari warana memasuki ruang tidur Candides yang masih saja ditunggui oleh Nyai Purni. Tetapi demikian Tunggul Ametung masuk, Akuahu itu terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja, ketika Candides melihatnya, dengan serta merta gadis itu bangkit dan menunjuk wajahnya. Sambil berkata lantang, Nah, kaulah Tunggul Ametung. Kaulah sumber dari bencana yang menimpa keluargaku. Ayo kembalikan aku ke Panawijen, atau bunuh aku sama sekali. Sesaat Akuahu berdiri mematung. Ia adalah Akuahu yang memegang seluruh kekuasaan Tumapel di tangannya. Ia adalah orang yang paling berkuasa di dalam dan di luar istana. Juga di Panawijen. Tiba-tiba gadis itu menudingnya sambil mementaknya tanpa takut. Yang terdengar kemudian adalah suaranya Ipurni cemas, Nini, tenanglah nger. Tenanglah. Tidurlah, biarlah nanti aku memberitahukan kepadamu, apa yang telah terjadi, jangan risauan aku dan jangan menjadi bingung. Tuanku Tunggul Ametung adalah Akuahu Tumapel. Apa peduliku, apakah Tunggul Ametung menjadi Akuu, apakah ia menjadi maharaja sekalipun, namun ia tidak lebih dari seorang perampok yang keji. Ayo, Tunggul Ametung. Bunuhlah Aku. Tunggul Ametung adalah seorang yang aneh. Seorang yang mudah tersinggung, dan seorang yang mudah pula menjadi sangat cemas apabila tiba-tiba Akuu itu kehilangan kesabaran. Ia tidak tahu, apakah yang telah terjadi, namun mengumpati Tunggul Ametung adalah berbahaya sekali bagi keselamatannya. Tetapi Nyai Purni itu benar-benar menjadi haran. Ia melihat Akuu yang garang itu, berdiri kaku di tempatnya. Kepalanya terkulai tunduk dalam-dalam. Sepatah katapun ia tidak menyahut, dan bahkan Akuu itu sama sekali tidak berani menatap wajah gadis yang sedang marah itu. Sekali-kali Tunggul Ametung mencoba mengangkat wajahnya, namun kembali ia tertunduk. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi gemetar dan terasa seakan-akan dadanya bergetaran. Apakah Aku benar-benar sudah gila, desahnya di dalam hati. Karena ketika ia mencoba memandang gadis itu, ia dikejutkan oleh cahaya yang berkilat cerah. Namun setiap kali ia berusaha memandang cahaya itu tak dapat tertangkap oleh wadaknya. Sementara itu masih terdengar suara kandides lantang, Ayo Tunggul Ametung. Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Bukankah kau mempunyai seribu pusaka di istanamu? Ayo, Ayo, bukankah di lambungmu itu tergantung senjata sifat kandil tumapel? Kenapa kau diam saja seperti patung? Gesir di lada Tunggul Ametung menjadi semakin tajam. Baru kini disadarinya, bahwa pusakanya masih tergantung pada ikat pinggangnya. Pusaka yang tidak setiap orang pernah melihatnya. Nyai Purni menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Usahanya untuk meluluhkan hati kandides selalu sia-sia. Tetapi kembali Nyai Purni terkejut ketika mendengar sendiri mulut aku Tunggul Ametung itu. Berdesis, Maafkan aku kandides. Aku sama sekali tidak sengaja membuat kau mengalami nasib yang sedemikian jeleknya. Metu kandides itu pun menjadi semakin menyala karenanya. Dan terdengar suaranya lantang, Jangan bersembunyi Tunggul Ametung. Kau datang membawa bencana di padepokan ayahku. Kau telah membawa bencana bagi keluargaku, bagi hidupku. Kenapa kau tidak saja membunuh aku? Kenapa kau lindungi kuda sempana yang biadap itu? Kenapa? Aku masih menundukkan kepalanya. Suatu hal yang hampir tidak pernah dilakukan. Di hadapan setiap utusan Maharaja dikediri sekalipun Tunggul Ametung selalu menengadahkan wajahnya. Namun kini, di hadapan seorang gadis perdesaan Tunggul Ametung itu tunduk umungkul seperti seorang tawanan. Dan terdengar kemudian Tunggul Ametung itu menjawab perlahan-lahan, Kandides. Aku telah mencoba memperbaiki kesalahanku. Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi. Kandides itu terhenyak sejenak. Tampaklah kerut-kerut di wajahnya yang pucat. Apa katamu terdengar ia bertanya untuk meyakinkan? Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi, sahut aku. Kenapa? Seperti anak-anak yang mendapat pertanyaan-pertanyaan dari ibunya yang sedang marah, Tunggul Ametung menjawab dengan jujur. Kuda sempana telah dikalahkan dalam perang tanding, dengan perjanjian, untuk seterusnya ia harus melepaskan tuntutannya atas dirimu. Kandides tidak segera mengerti keterangan aku Tunggul Ametung itu. Apakah yang dimaksud dengan perang tanding yang dapat melepaskan tuntutan kuda sempana atas dirinya? Karena itu maka untuk sejenak Kandides terdiam. Tanpa mengenal takut, ditatapnya wajah Tunggul Ametung, yang tunduk. Tetapi aku itu tidak meneruskan kata-katanya sebagai penjelasan. Karena itu, maka terdengarlah suara Kandides, apakah maksudmu Tunggul Ametung? Alangkah janggalnya panggilan itu ditelinganya Ipuroni serta Emban yang duduk di pintu. Kandides langsung menyebut nama Aku Tunggul Ametung tanpa sebutan apapun. Kalau Aku itu kemudian menyadarinya, maka ia pasti akan sangat marah. Bahkan seandainya dirinya sendiri, atau Emban yang duduk di pintu itu, bahkan seorang senapati pun, apabila berani mengucapkan nama Aku itu tanpa sebutan apapun maka adalah suatu pertanda bahwa hidupnya akan mendapat kesulitan. Tetapi sekarang, gadis pedesaan itu dengan beraninya bahkan dengan menuding wajah Aku itu. Aneh. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tunggul Ametung sendiri tidak segera menjawab pertanyaan Kandides itu. Sekali ia mengangkat wajahnya namun ketika dilihatnya Matthew gadis itu, kembali ia menunduk. Matthew yang memancarkan tuntutan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Matthew yang memancarkan jeritan hatinya yang duka. Dan Matthew yang memancar itu adalah Matthew seorang gadis yang aneh. Seorang gadis yang seakan-akan memiliki cahaya yang bersinar dari tubuhnya. Cahaya yang membuat Aku Tunggul Ametung itu merasa dirinya hampir menjadi gila. Gadis itu bukan gadis kebanyakan, desis Aku Tunggul Ametung di dalam hatinya. Karena Tunggul Ametung tidak segera menjawab, maka terdengar Kandides mengulangi pertanyaannya, Hi Tunggul Ametung, apakah yang kau maksud dengan perang tanding? Dan apakah hubungannya dengan kuda sempana? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia ingin mencoba menyampaikan beberapa penjelasan mengenai perang tanding itu. Mencoba mengatakan kepada Kandides bahwa dengan kekalahan kuda sempana dalam perang tanding itu, Maka tuntutannya atas Kandides telah digugurkan. Ia mengambil gadis itu dengan kekerasan, maka dengan kekerasan pula usaha itu telah digagalkan. Gila teriak Kandides. Napasnya tiba-tiba menjadi sesak dan dengan terbata-bata ia berkata, Kenapa aku, kau perlakukan seperti itu Tunggul Ametung? Kenapa aku kalian perlakukan seperti barang yang dapat kalian perebutkan dengan berkelahi dan saling membunuh sekalipun? Tunggul Ametung, aku yang memiliki kekuasaan tertinggi di Tumapel, kenapa kau berbuat demikian? Kenapa kau menganggap bahwa aku tidak lebih daripada barang yang seandainya paling berharga sekalipun, sehingga dipertaruhkan dengan nyawa? Tidak. Aku mempunyai pendirianku sendiri. Aku mempunyai kehendak, akal dan penilaian atas persoalanku. Bukan kalian yang akan menentukan jalan hidupku. Tetapi aku. Aku sendiri. Peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar aneh bagi Nyai Puro ni. Aneh, karena semang gadis perdesaan dengan beraninya menentang aku, membaluti kata-katanya kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Tak pernah dijumpai sepanjang umurnya seorang gadis yang sedemikian beraninya. Setiap perempuan di Tumapel, setiap gadis, pada umumnya selalu menundukan kepalanya, menerima nasib yang diletakkan oleh orang tuanya, oleh suaminya apalagi seorang aku atasnya. Tetapi gadis ini tidak berbuat demikian. Namun, Aku Tunggul Ametung adalah orang yang benar-benar aneh. Semakin banyak Candides berbicara, semakin tajam Candides mengumpat-umpatinya, hatinya menjadi semakin tertarik kepada gadis itu. Gadis itu baginya menjadi seakan-akan sebuah mutiara yang bercahaya dengan sinarnya yang tajam menusuk langsung ke ulu hatinya. Gadis yang berani itu pasti memiliki kehususannya dari gadis-gadis yang lain bahkan gadis kota sekalipun. Meskipun gadis itu gadis pedesaan, namun tanda-tanda yang dirasakan oleh Aku Tunggul Ametung menjadikannya semakin yakin, bahwa gadis itu adalah gadis yang memiliki kelebihan-kelebihan. Karena itulah maka sekali lagi Aku ingin menjelaskan persoalan yang dikehendakinya dengan perang tanding itu. Katanya, Candides. Karena Aku mempunyai penilaian yang demikian atasmu, bahwa kau memiliki pendirian, penilaian dan lebih-lebih lagi adalah hak atas dirimu sendiri dan jalan hidupmu, maka Aku telah melepaskan kau dari kuda sempana. Apakah artinya itu bertanya Candides? Kau kini dapat menentukan hidupmu sendiri. Tidak ada keharusan bagimu untuk tunduk pada setiap kehendak orang lain kecuali atas kerelaan hatimu. Tetapi apa artinya kedatangan kalian ke Panawijen? Kau tidak mencegah perbuatan kuda sempana, dan bahkan kau melindunginya. Aku terdorong dalam kehilafan, Candides. Kuda sempana telah menipuku. Kau dapat menghukumnya, bahkan menghukum mati sekalipun. Ya, tetapi Aku sendiri telah melakukan kesalahan pula. Karena itu Aku tidak dapat menghukumnya karena alasan itu, sebab ia berbuat dalam perlindunganku. Satu-satunya care untuk menebus. Kesalahanku itu adalah membebaskan kau dari tangannya dengan care yang sama seperti yang dilakukannya atas keluargamu. Candides mengerutkan keningnya. Ia merasakan di dalam hatinya bahwa Aku Tunggul Ametung itu berkata dengan jujur. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya, seakan-akan semua kemarahan dan luapan perasaannya perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun demikian, hati Candides itu masih juga gelap. Apakah yang akan terjadi atas dirinya selanjutnya? Apabila seseorang telah berhasil melepaskannya dari kuda sempana, lalu apakah hak orang itu atas dirinya? Apakah dengan demikian ia hanya akan berpindah tangan kepada orang yang bahkan sama-sama sekali tak dikenalnya? Bagaimana kalau ada orang lain yang berbuat demikian pula atas orang yang kedua itu? Tiba-tiba teringatlah Candides itu kepada Mahisa Agni. Kenapa kakaknya itu membiarkannya dilarikan oleh kuda sempana? Apakah Mahisa Agni tidak tahu apa yang terjadi atasnya? Kalau saja Mahisa mengetahui bahwa dengan perang tanding dirinya akan dapat dibebaskan, ia mengharap bahwa pada waktu ketika Mahisa Agni datang ke Tumapel dan melepaskannya. Tetapi kapan? Sehari, seminggu atau sebulan? Atau sesudah ia kehilangan harapan untuk dapat kembali kepada pokan? Dalam pada itu, maka kembali terdengar Candides bertanya, Aku Tunggul Ametung. Setelah perang tanding ini berlangsung, dan menurut katamu, setelah aku dapat dibebaskan dari kuda sempana, lalu apakah aku akan dapat segera pulang? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Tunggul Ametung. Tiba-tiba ia dihadapkan pula suatu masalah yang sangat berat baginya. Seharusnya, menurut rencananya semula, ia hanya ingin mebebaskan Candides dari tangan kuda sempana sebagai tebusan atas kesalahannya. Tetapi tiba-tiba alangkah beratnya untuk melepaskan gadis itu pulang kembali ke Panawijen. Alangkah sulitnya untuk memenuhi rencananya. Setelah ia melihat Candides dari dekat, setelah ia mendengar Candides menangis, dan setelah ia sendiri melihat Candides dengan beraninya mempertahankan kebebasannya untuk menentukan jalan hidupnya, serta setelah ia melihat gadis itu dengan tabahnya mengumpat-umpatinya, maka tiba-tiba Tunggul Ametung benar-benar telah terpesona. Candides telah benar-benar menarik hatinya. Karena itu, ketika ia mendengar pertanyaan Candides itu, hatinya seolah-olah membeku. Tak ada jawaban yang dapat diberikannya. Aku, Candides mengulang, bagaimana? Tunggul Ametung tergagap. Ia harus menjawab. Tetapi ia tidak segera mendapatkan jawaban itu. Sehingga kembali terdengar Candides mendesaknya, Aku, Tunggul Ametung, apakah aku segera dapat kembali pulang? Tiba-tiba dalam kebingungan Tunggul Ametung bertanya, Candides, kalau kau ingin segera pulang, apakah yang menarik bagimu di Panawijen? Candides merasa aneh mendengar pertanyaan itu sehingga sahutnya, Panawijen adalah tempat kelahiranku. Panawijen adalah padepokan ayahku. Panawijen adalah tempat aku bermain bersama kakakku Mahisa Agni, dan Panawijen adalah tempat aku menyongsong masa depanku. Tunggul Ametung menjadi semakin bingung. Dan dalam kebingungan itu ia menjawab, Ya, Candides, sebenarnya kau akan segera dapat pulang ke kampung halaman, tetapi aku takut, apabila dengan demikian luka di hatimu akan menjadi semakin parah. Mendengar jawaban itu, Maka kegelisahan di hati Candides menjadi menyala kembali. Dengan penuh ketegangan ia memandang aku tunggul Ametung. Terdengarlah kemudian suaranya gemetar, Kenapa aku tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam? Ia menjadi ragu. Ragu sesaat. Tetapi ia telah terdorong menyatakan tentang luka di hati gadis itu. Karena itu ia menjawab, Candides, terserahlah. Kepadamu seandainya kelakau ingin kembali ke Panawijen. Tetapi jangan segera. Kenapa? Ya, kenapa? Tunggul Ametung terdiam sesaat. Dicobanya menatap wajah gadis itu. Namun kembali ia menundukkan kepalanya. Di dalam metu Candides itu seakan-akan tercermin segenap kesalahan, kehilafan dan ketergesa-gesaan yang pernah dilakukannya. Seakan-akan dilihatnya kembali bagaimana kuda sempana datang kepadanya, dan mengusulkan untuk pergi berburu ke arah lain daripada arah Panawijen. Diingatnya bagaimana kuda sempana merajuknya, mengatakan kepadanya bahwa ia ditolak karena seorang pelayan dalam Akuwutumapel. Gila gramnya di dalam hati. Ia menyesal bahwa ia terlalu cepat mengambil keputusan. Namun itu adalah sifat-sifatnya yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Tergesa-gesa, lekas marah dan kadang-kadang kurang pertimbangan. Sekarang ia mengalami keguncangan akibat sifat-sifatnya itu. Sifat-sifatnya yang kurang menguntungkannya. Baik sebagai seorang Akuw, maupun sebagai manusia yang bergaul di antara sesama. Dan sekarang ia harus menjawab pertanyaan Candides yang mendesak itu, Kenapa? Candides, jawab Tunggul Ametung, tinggallah di sini beberapa saat. Kemudian kau akan dapat mengambil keputusan menurut kehendakmu. Tetapi jangan tergesa-gesa kembali. Biarlah kelak Aku sendiri akan mengantarkanmu. Tetapi Aku ingin tahu, kenapa luka hatiku akan menjadi semakin parah. Ketika Akuw tidak segera menjawab, maka angan-angan Candides sendiri telah beredar, mencoba mencari jawabnya. Tiba-tiba dikenangnya, bahwa pada saat kuda sempana mengambilnya, wira prana telah dijatuhkannya. Apakah yang terjadi atas anak muda? Itu seterusnya? Dalam kegelisahan, kebingungan dan ketakutan pada saat itu ia melihat wira prana terbanting jatuh. Ia masih dapat mengingat kembali, ketika tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya pada anak muda itu. Dikenangnya betapa pucat wajah wira prana saat itu. Dan apakah saat itu wira prana masih bernafas? Tiba-tiba Candides yang duduk dengan tegangnya itu memekik kecil. Ditutupinya wajahnya dengan kedua tangannya seakan-akan ingin menghilangkan bayangan-bayangan yang hilir mudik di dalam rongga metu hatinya. Wira prana, tesisnya, bagaimana dengan wira prana? Tunggul Ametung terkejut mendengar Candides memekik dan kemudian menyebut nama anak muda yang ternyata telah terbunuh itu. Sentong tengan itu sesaat dicengkam oleh kesepian yang tegang. Candides mencoba menunggu apakah aku Tunggul Ametung dapat memberinya keterangan tentang wira prana. Namun aku Tunggul Ametung itu menjadi terpaku diam, keraguan-keraguan dan kecemasan merayap-rayap di dalam dadanya. Apakah akibatnya seandainya diberitahukannya tentang nasib wira prana itu? Tetapi Candides itu kemudian mendesaknya. Aku, bagaimanakah dengan wira prana itu? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia cobanya mengingkari, katanya, aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian Candides. Aku pergi bersama kuda sempana meninggalkan panawijen. Aku melihat wira prana terjatuh, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bukankah kau juga melihatnya? Ya, aku melihat. Tetapi aku segera menjadi tak sadar lagi. Nah, apakah yang telah terjadi? Aku tidak tahu, bohong. Sekali lagi Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia kini benar-benar menjadi bingung. Nyai Purni yang melihat percakapan itu dengan penuh keheranan, melihat, seakan-akan yang berdiri dengan gelisah dan cemas itu bukan aku Tunggul Ametung yang dikenalnya sehari-hari. Bukan seorang yang keras hati, yang membentak-bentak dan berteriak-teriak. Bukan seorang yang aneh seperti yang sering dilakonkannya atas hamba-hambanya. Sekali waktu dipukulnya seorang pelayan dalam, namun tiba-tiba orang itu dipanggilnya, dan diberinya ia hadiah sepotong kain panjang. Atau pernah seorang emban disiramnya dengan air jahe yang terlalu pedas, tetapi ketika ia melihat emban itu menangis, maka segera diberinya emban itu uang. Sekarang Tunggul Ametung benar-benar seperti seorang anak yang merasa dirinya berdosa terhadap orang tuanya. Seperti seorang anak yang menghadapi ibunya yang sangat diseganinya. Tunduk dan gelisah. Yang terdengar kemudian adalah suara kandides rak. Aku, bagaimanakah nasib puwira peranak itu? Tiba-tiba pecahlah ketahanan Tunggul Ametung mendengar pertanyaan itu. Seperti orang yang berbuat tidak atas kehendaknya sendiri ia berkata, wira perana terbunuh. Alangkah dasyatnya suara itu terdengar di telinga kandides, seperti petir yang langsung menyambar dinding-dinding hatinya. Meledak dan seakan-akan memecahkan jantungnya. Sesaat kandides terpaku seperti patung. Namun tiba-tiba gadis itu menjatuhkan dirinya di pembaringan sambil menelungkupkan wajahnya. Sekali ia memekik, menyebut nama wira perana, kemudian ia tenggelam dalam tangisnya yang sedih. Hem, aku wutunggul ametung berdesah. Ditatapnya gadis yang malang itu. Ketika terdengar olehnya tangis itu semakin keras, maka kembali penyesalan menghentak-hentak dada aku wutunggul ametung. Dan sejalan dengan itu, maka keinginannya untuk menebus kesalahannya pun menjadi semakin besar. Tiba-tiba terdengarlah suara tunggul ametung itu dalam nada yang rendah, maafkan aku, kandides. Kandides masih menangis terus, seakan-akan ia tidak mendengar kata-kata itu. Tetapi aku itu kemudian melangkah maju, benar-benar seperti tidak atas kehendak sendiri. Dua langkah dari pembaringan kandides, tunggul ametung berhenti. Dari antara bibirnya itu kemudian terloncat kata-kata, Kandides aku minta maaf kepadamu. Aku telah berusaha berbuat apa saja untuk mengurangi kesalahanku. Kalau apa yang sudah aku lakukan itu masih belum cukup bagaimu kandides, maka apa saja yang kau ingini seterusnya pasti akan aku penuhi. Aku adalah aku wutung mapel. Kekuasaanku atas tanah ini berada di tanganku. Tuanku, potongnya puroni yang menyangka bahwa tunggul ametung benar-benar telah kehilangan segala pengamatan diri. Ia ingin memperingatkan kepadanya, supaya setiap kata dan perbuatannya benar-benar dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum ia berkata lebih lanjut, aku tunggul ametung telah berkata, Kandides. Berkatalah. Apakah yang kau kehendaki dariku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini dan segenap kekuasaan atas tumapel. Tuanku, sekali lagi nyai puroni memotong. Namun tunggul ametung seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan aku wutu berkata, Kandides. Tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata, bahwa apa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Karena itu Kandides, jangankah sedihkan yang telah terlanjur terjadi. Akulah orang yang paling menyesal atas peristiwa yang menyedihkan itu. Tinggallah untuk sementara di sini. Penangkan hatimu, dan barulah kau berpikir apakah yang akan kau lakukan kemudian. Namun ada harapanku yang akan dapat kau pertimbangkan. Menyerahkan istana ini kepadamu dengan segenap isinya. Kandides mendengar kata-kata itu dengan jelas. Kalimat demi kalimat. Namun ia tidak memperhatikannya. Kepalanya yang tertelungkup itu masih saja tersentak-sentak oleh isaknya. Sehingga karena itu, ia sama sekali tidak menjawab, apalagi mengangkat wajahnya. Dibiarkannya aku Tunggul Ametung berdiri mematung di samping pembaringannya. Tunggul Ametung itu terkejut ketika ia merasanya Ipuroni menggamit ujung kakinya. Ketika ia berpaling dilihatnya wajahnya Ipuroni yang tegang. Tunggul Ametung segera menyadari apa yang terkandung di dalam hati orang tua itu. Tetapi seakan-akan ia telah terbenam dalam tekat yang bulat. Menebus kesalahannya dengan apa saja yang ada padanya. Tetapi dalam penilaiannya Ipuroni, Tunggul Ametung itu tidak saja menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan yang tidak diketahui oleh perempuan tua itu. Namun Tunggul Ametung itu benar-benar sedang jatuh cinta. Cinta bagi seorang yang masih semuda Tunggul Ametung adalah bagaikan kekuatan yang tersimpan di dalam perut Gunung Semeru. Setiap saat akan meledak dengan dasyat, sedasyat ledakan yang terjadi saat ini. Menyerahkan apa saja yang ada padanya kepada gadis panawijen itu. Tetapi Ipuroni itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sudah tidak mungkin lagi mencegah perbuatan Aku Tunggul Ametung itu, atau setidak-tidaknya memberinya peringatan. Semuanya sudah dikatakan oleh Aku dan perkataan seorang Aku adalah janja yang sulit untuk dicabut kembali tanpa alasan-alasan yang terlalu kuat. Namun di samping itu, Dukun tua itu benar-benar merasa kecewa bahwa Aku Tunggul Ametung telah benar-benar tenggelam dalam arus perasaannya. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Kandides akan dapat menjadi permaisurinya dan langsung dapat mencampuri tata pemerintahan? Bukankah dengan demikian maka gadis perdesaan itu dapat membuat putih hitam atas tanah Tumapel? Nyeipuroni, yang telah mengabdikan diri sejak bertahun-tahun itu menjadi sangat menyesalkan keadaan itu. Kenapa Aku tidak dapat mengendalikan perasaannya? Tetapi bukan saja ia menyesalkan sikap Tunggul Ametung, namun tiba-tiba ia menjadi sangat kecewa pula kepada Kandides. Gadis itu seakan-akan telah melanggar segala adat dan kebiasaan istana Tumapel. Gadis itu sama sekali tidak tunduk pada setiap peraturan yang berlaku bahkan ia telah berani menyebut nama Tunggul Ametung begitu saja. Betapapun juga kemarahan seseorang, namun kepada Aku ia tidak akan dapat berbuat demikian. Tetapi Kandides itu telah melakukannya. Namun Dukun Tua itu menyimpan kekecewaan itu di dalam dadanya. Ia tidak berani mengatakannya di muka Tunggul Ametung yang sedang jatuh cinta itu. Sesaat kemudian bilik itu menjadi sepi, yang terdengar adalah suara Isak Kandides yang pedih. Nyeipuroni yang telah menjadi kecewa itu, sama sekali tidak bernafsu lagi untuk menghiburnya. Bahkan ia menjadi jemuh menunggui gadis itu di sentong tengen. Telah hampir satu hari satu malam ia berada dalam bilik itu, dan hanya keluar sesaat apabila ia pergi ke belakang dan makan, berganti-gantian dengan ngemban yang sekarang duduk di luar. Namun ternyata bahwa ia menemui kekecewaan. Ketika Aku Tunggul Ametung kemarin mengucapkan janjinya, Nyeipuroni telah merasa aneh dan heran. Tetapi ia mengharap bahwa Aku akan berubah pendirian selagi janji itu belum didengar oleh orang lain, apalagi Kandides sendiri. Tetapi kini janji itu langsung telah diberikan kepada gadis panawijen itu. Gadis pedesaan yang terlalu kecil dibandingkan dengan kebesaran Aku Tumapel. Tetapi Tunggul Ametung sendiri memandang Kandides tidak terlampau kecil. Bahkan Aku itu melihat kebesaran yang memancar dari diri gadis itu. Dari sikapnya dan dari balik kewadagannya. Sejenak kemudian, ketika Kandides masih juga menangis, berkatalah Tunggul Ametung, Kandides, aku tidak ingin kau... Mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Pikirkanlah semua kata-kataku. Aku sama sekali tidak bermaksud buruk. Semuanya aku katakan dengan jujur. Seperti aku dengan jujur mengakui segenap kesalahanku. Sekarang cobalah tenangkan hatimu. Apa yang sudah terjadi tak akan dapat diulang kembali. Namun pertimbangan apa yang aku katakan, menjelang hari depanmu yang masih panjang. Kali ini pun Kandides seolah-olah tidak mendengar kata-kata aku Tunggul Ametung. Ia masih saja terbenam dalam isak tangisnya, kekecewaan dan penyesalan yang tiada taranya. Baiklah aku pergi dulu Kandides, berkata Tunggul Ametung itu. Namun kata-kata lenyap tiada jawaban. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Tunggul Ametung melangkah surut. Kemudian kepada Nyai Purni ia berkata, Nyai, rawatlah gadis ini baik-baik. Nyai Purni menganggukkan kepalanya, tetapi betapa hambar perasaannya. Jawabnya, hamba Tunggul Ametung kemudian tidak berkata apapun lagi. Segera ia melangkah meninggalkan ruang itu. Di muka pintu dilihatnya seorang emban duduk bersimpuh dan menyembahnya ketika ia lewat. Layani gadis itu seperti kau melayani aku, perintah Tunggul Ametung. Emban itu menjadi haran. Dipandanginya wajah aku sesaat, namun kemudian jawabnya, hamba Tuhanku. Tunggul Ametung itu pun kemudian pergi ke biliknya, kepada seorang pelayan diperintahkannya memanggil Daksina. Hamba Tuhanku, sahup pelayan itu. Cepat, ia harus datang sekarang membawa kitab yang paling baik yang dikenalnya. Hamba Tuhanku, sahup pelayan itu yang kemudian berlari-lari pergi ke rumah Daksina di halaman belakang istana. Sejenak kemudian Daksina datang sambil membawa kidung yang lagi dibacanya di rumahnya, Semaradahana. Ya, bacalah perintah aku. Dengan suaranya yang lembut Daksina kemudian membaca lontar kidung Semaradahana. Aku yang sedang dilanda oleh berbagai perasaan itu merasa betapa hatinya menjadi penat. Suara Daksina itu seolah-olah langsung menyentuh mebelai seisi dadanya. Perlahan-lahan aku dapat mengendapkan kesibukan perasaannya, sehingga sesaat kemudian Tunggul Ametung itu terhidur. Candidas yang kemudian ditinggalkan oleh aku Tunggul Ametung, masih saja meratapi nasibnya yang pahit. Ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu harus menimpa pada dirinya. Namun sekejap-sekejap ternyanyang juga kata-kata aku Tunggul Ametung di telinganya. Terasa bahwa Tunggul Ametung telah mencoba berkata setulus hatinya. Terasa bahwa aku itu benar-benar telah menumpahkan segenap perasaan yang tersimpan di dalam dadanya. Bahkan kadang-kadang di telinga Candidas itu masih juga terulang-ulang kata-kata Tunggul Ametung, Candidas, berkatalah. Apakah yang kau kehendaki dariku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini dan segenap kekuasaan atas Tumapel. Kemudian Tunggul Ametung itu berkata pula, Candidas, tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata, bahwa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Ketika Candidas kemudian mengangkat wajahnya, dilihatnya Nyai Purni duduk tepukur di sisi pembaringannya. Karena tidak ada orang lain, maka kepada Nyai Purni itulah Candidas ingin menceritakan dan menumpahkan segenap tekanan yang menghimpit dadanya selama ini. Ketika dilihatnya Nyai Purni masih saja menundukkan wajahnya, maka perlahan-lahan terdengar Candidas itu memanggil, Nyai. Nyai Purni mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu sudah tidak sebening ketika ia pertama-tama memasuki ruangan itu. Apangger sahutnya. Apakah Nyai mengetahui maksud aku tunggu ametung dengan segenap kata-katanya itu? Nyai Purni mengangkat keningnya. Kemudian sambil mencibirkan bibirnya ia berkata, perkataan seorang laki-laki biasa. Kenapa Nyai bertanya Candidas? Nyai Purni tidak segera menjawab. Sekali dipandangnya wajah gadis pedesaan itu. Memang cantik, gumamnya di dalam hati. Tetapi tiba-tiba pula merayap pada dinding jantungnya, perasaan iri hati atas nasib Candidas yang sangat baik itu. Telah berapa tahun ia mengabdikan diri pada aku tunggu ametung, namun tidak pernah ia menerima limpahan kebaikan hati sepersepuluh dari yang diterima oleh Candidas. Sebagai seorang dukun, ia masih saja harus melakukan pekerjaannya dengan keadaan yang sama seperti 2-3 tahun yang lampau. Kemenangkannya, seorang gadis yang cantiknya menyamai bidadari dan diabdikannya pula di istana ini, sejak ia menginjak gerbang istana 2 tahun yang lampau sampai saat ini masih saja tidak lebih dari seorang emban juru makanan. Sekali-kali aku tunggu ametung memuji kepandainya memasak. Namun besok aku telah melupakannya pula. Sekarang tiba-tiba di istana itu hadir seorang gadis desa, berkain lurik kasar, berkulit kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari, namun langsung ditempatkan oleh aku di sentong-tengen. Dan bahkan telinganya sendiri mendengar betapa tunggu ametung telah mengucapkan suatu janji yang tak ternilai. Ketika dukun tua itu tidak segera menjawab, maka kembali Candides bertanya, Kenapa Nyai? Kenapa dengan seorang laki-laki biasa? Nyai Purni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, kau masih terlalu mudanger. Kau belum tahu apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bukankah kau mendengar bahwa tunggu ametung itu akan menyerahkan apa saja yang ada padanya kepadamu? Nah, itulah suatu pertanda bahwa aku tunggu ametung itu sedang mencoba merayumu. Tetapi jangan kau harap bahwa kau akan dapat menjadi seorang permaisuri yang benar-benar memiliki kekuasaan di Tumapel melampaui kekuasaan aku tunggu ametung. Candides memandang Nyai Purni dengan heran. Ia mendengar aku berkata demikian kepadanya. Tetapi ia melihat perubahan sikap, nada dan tekanan kata-kata Nyai Purni. Dan sebelum Candides berkata apapun, maka kembali Nyai Purni itu berkata, Nah, karena itu jangan terlalu berbangga dengan diri mungger. Kau kini berani menyebut nama aku tunggu ametung tanpa sebutan apapun. Mungkin kini aku masih dapat menahan kemarahannya karena keinginannya untuk mendapat kesediaanmu. Tetapi nanti, apabila ibarat bunga, madumu telah habis dihisapnya, maka kau akan dilemparkan ke dalam parit. Nyai, potong Candides. Nyai Purni, dukun tua yang berwajah bening dan lembut itu tiba-tiba tertawa. Suaranya bernada tinggi meskipun perlahan-lahan. Katanya, jangan takut. Itu adalah akibat biasa bagi seorang gadis yang diingini oleh tunggu ametung. Pembaringan ini dapat menjadi saksi. Berapa banyak gadis seperti angger ini, yang mula-mula berbaring di sentong-tengen akhirnya berkeliaran di sepanjang jalan tumapel. Ada di antara mereka yang menjadi gila dan ada pula yang membunuh dirinya sendiri. Nyai terlalu mengerikan, ya, aku berkata sebenarnya. Tetapi, aku sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi apapun di sini, apalagi seorang permaisuri. Nyai Purni tersenyum. Senyumnya menjadi semakin menakutkan. Wajahnya kini sama sekali berubah. Sinar matanya yang lembut tiba-tiba kini seakan-akan membakar jantung Candides. Katanya, oh, oh, jangan mengelabui orang tuangger. Adakah di dunia ini seseorang yang menolak kebahagiaan itu tanpa mengetahui akibatnya? Nyai, bantah Candides, bukankah Nyai melihat keadaanku pada saat aku datang? Kalau aku benar-benar berkeinginan seperti yang Nyai katakan, maka aku sekarang akan terbakar oleh kegirangan tiada bandingnya. Aku orang tuangger. Aku memang pernah melihat, seorang gadis tanpa diminta pendapatnya, langsung dibawa oleh aku. Gadis itu menjadi ketakutan seperti angger ini. Tetapi ketika diketahuinya bahwa yang akan didapatnya adalah istana dan kekuasaan atas Tumapel, maka dengan serta merta ia menerimanya. Tetapi akibatnya? Oh, Candides menutup wajahnya. Tetapi bagaimanapun juga Candides bukan seorang yang sangat bodoh. Ia melihat pada saat-saat aku tunggu ametung datang bersama kuda sempana. Ia melihat bahwa aku belum mengenal dirinya. Dan ia mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh kuda sempana atasnya. Karena itu ia menjadi bimbang atas keterangan Nyai Purni itu. Mungkin aku pernah berbuat demikian, namun kehadiran dirinya di Tumapel bukan atas kehendak tunggu ametung, tetapi atas kehendak kuda sempana. Meskipun demikian, Candides tidak membantah lagi. Dibiarkannya Nyai Purni berkata terus. Nah nger. Terserah kepada anggar. Apakah anggar akan menerima nasib seperti itu? Seperti gadis-gadis yang kemudian membunuh diri atau berkeliaran sepanjang jalan karena terganggu ingatannya. Candides menutupi wajahnya semakin rapat. Suara itu benar-benar seperti suara hantu di tengah-tengah tanah perkuburan. Nyai Purni yang melihat Candides ketakutan, menjadi gembira. Ia mengharap gadis itu menolak. Dengan demikian ia tidak harus menyembah seorang gadis desa apabila ia benar diangkat menjadi seorang permaisuri. Mungkin Nyai Purni dapat mencari gadis-gadis terhormat atau bahkan seorang gadis dari Istana Kediri untuk permaisuri Akwu Tunggul Ametung. Bukan hanya seorang gadis dari Panawijen. Sebelum Akwu berhasil mendapatkan seorang permaisuri, dapat saja Tunggul Ametung mengambil satu atau dua orang selir. Kalau berkenan di hati Akwu, maka kemenakannya yang kini menjadi juru makanan dapat juga daambilnya. Tetapi jangan gadis desa ini. Gadis yang menjadi seorang selir pun kurang pantas meskipun cantik. Ketika kemudian Nyai Purni masih saja menakut-nakuti, maka akhirnya hati Candides menjadi tidak tahan lagi. Sahutnya, Nyai, bukankah Nyai telah mendengarnya sendiri, bahwa yang membawa aku kemari adalah kuda sempana? Sama sekali bukan aku Tunggul Ametung. Apalagi atas persetujuanku. Nyai Purni terdiam sesaat, sejak semula memang ia telah menyangka bahwa semua itu adalah pokal kuda sempana. Bahkan semula menaruh belas yang dalam kepada gadis yang malang itu. Tetapi tiba-tiba perataan iri dan dengki telah menyala di dalam hatinya, seolah-olah telah membakar hangus segala sifatnya. Sifat seorang dukun yang pengasih dan berhati lembut. Harga dirinya sebagai seorang perempuan istana menghadapi seorang gadis desa, mendorongnya untuk menolak kehadiran Candides di dalam istana Tumapel. Setelah berdiam diri sejenak maka Nyai Purni itu kemudian menjawab, apapun sebabnya nger, namun kau sekarang telah berada di sentong tengen ini. Kalau kau mau mendengar nasihatku, jangan kau penuhi permintaan aku. Meskipun dikatakannya untuk menebus kesalahan dan apa saja, kau harus dapat membedakan. Seorang laki-laki berkata sungguh-sungguh atau seorang laki-laki sedang merayu. Kalau benar tunggu ametung, akan menebus kesalahannya, dan segenap permintaanmu akan dipenuhi, cobalah, mintalah kau dikembalikan ke rumahmu. Mintalah tanah yang luas dan mintalah ternak dan iwan untuk bekal hidupmu kelak. Mudah-mudahan kau akan menemukan suami yang baik kelak dan kau akan dapat hidup dengan baik pulanger. Candides menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Kata-kata Nyai Purni mempunyai pengaruh yang sangat aneh di dalam dirinya. Candides, gadis desa yang manja, yang kurang sekali memiliki pengalaman itu, ternyata dapat membedakan nada dan tekanan kata-kata yang diucapkan oleh tunggu ametung dan Nyai Purni. Ia melihat kejujuran membayang di wajah aku yang suram dan dalam. Tetapi dibalik kata-katanya Nyai Purni terasa ada yang kurang wajar. Orang tua yang baik dan lembut itu tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang berlidah tajam. Tetapi Candides sama sekali tidak segera dapat menarik kesimpulan dari semua pembicaraan yang didengarnya. Tetapi karena itu, maka ia terpaksa berpikir. Dengan demikian maka ia tidak lagi tenggelam dalam arus perasaannya. Perasaan duka dan hampir putus asa. Justru karena itu, maka tiba-tiba ia mulai dengan pertimbangan-pertimbangan yang semakin lama menjadi semakin bening. Ia mulai berpikir dan mempertimbangkan semua peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atas dirinya, atas keluarganya dan atas wira prana yang malang. Ketika kemudian terbersih di dalam hatinya bahwa segala akhir dari peristiwa adalah terletak di tangan Yang Maha Agung, maka Candides benar-benar dapat mengendapkan hatinya. Adalah huwenang dari setiap orang untuk mempertimbangkan, merencanakan dan mengusahakan jalan dan arah hidupnya. Namun kadang-kadang Yang Maha Agung berkehendak lain dari kehendak orang itu sendiri. Namun yang berlaku itulah keadilan yang sebenarnya yang dianugerahkan oleh sumber hidup manusia kepada manusia. Sedang Yang Maha Agung itu pun pasti akan mendengar setiap permohonan dari makhluk terkasihnya, sepanjang permohonannya itu wajar menurut penilaian tertinggi, bukan penilaian manusia. Itulah sebabnya maka manusia diwajibkan berusaha, sebagai ungkapan kesungguhan atas permohonannya. Beberapa saat kemudian Nyai Purni masih saja memberikan beberapa pendapat kepada Candides. Berbagai-bagai hal dikemukakan dan diberikannya beberapa contoh yang dapat menambah kecemasan hati gadis Panawijen itu. Namun kini Candides sama sekali tidak menjawab. Satu patah kata pun tidak. Sehingga akhirnya Nyai Purni itu berhenti dengan sendirinya. Namun dukun tua itu, sama sekali tidak dapat menangkap kesan wajah Candides. Ia mengharap gadis itu ketakutan, dan nanti apabila Tunggul Ametung datang kembali, maka ia akan minta dikembalikan ke Panawijen, sesuai dengan janji aku, akan memberi apa saja yang dimintanya. Karena Candides sama sekali tidak menjawab semua kata-katanya, dan tidak segera dapat memberinya kesan atas semua kata-katanya, maka Nyai Purni itu menjadi kecewa. Meskipun demikian ia mengharap bahwa gadis desa itu akan menuruti kata-katanya. Untuk memberinya waktu, maka Nyai Purni itu pun kemudian berkata, pikirkan nasihatku nger. Aku ingin aku tidak membuat korban-korban baru. Aku akan pergi ke belakang sebentar. Biarlah umban di luar itu mengawasimu di sini. Tetapi ingat, jangan kau katakan nasihatku kepada siapapun, supaya kau tidak terancam oleh kekerasan. Sebab aku dapat merayumu dengan kata-kata, namun dapat juga memaksamu dengan senjata. Bukankah kau seorang gadis yang lemah? Nah, simpanlah nasihatku dan pertimbangkanlah seorang diri. Kali ini Candides mengangguk sambil berkata, baik Nyai. Nyai Purni itu pun kemudian berdiri dan melangkah keluar. Di luar dijumpainya seorang emban duduk sambil mengantuk. Hi, desis Nyai Purni sambil menyentuh pundaknya. Emban itu terkejut. Ada apa Nyai? Sahutnya tergagap. Aku akan pergi sejenak. Tungguilah gadis itu. Jangan kau genggu dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Ia masih saja mengigau. Mungkin ia masih dibayangi oleh ketakutan, sehingga pertanyaannya sangat aneh. Emban yang masih menguap sekali dua kali itu mengangguk sambil menjawab, baik Nyai. Dan sekarang Nyai akan pergi kemana? Aku akan ke belakang sebentar. Bukankah Nyai tidak pergi terlalu lama? Aku takut menunggui gadis itu seorang diri. Kalau tiba-tiba ia pingsan kembali, maka aku akan menjadi pingsan pula. Tidak, aku tidak terlalu lama. Tetapi ingat, gadis itu masih dipengaruhi oleh ketakutan. Karena itu, jangan membantah pertanyaannya. Biarkan saja apa yang dikatakan. Kau dengar. Meskipun Emban itu tidak mengerti maksud Nyai Purni, namun ia menganggukkan kepalanya, baik Nyai, jawabnya. Pertanyaannya sangat aneh, Nyai Purni meneruskan, tetapi ingat-ingat, jangan dibantah, sebab ia akan menjadi kecewa dan pingsan kembali. Ia mendendam aku, sehingga ia menganggap aku terlalu jahat. Tetapi ingat, jangan dibantah. Ya, ya, sahut Emban itu. Nyai Purni itu pun kemudian melangkah pergi. Menuruni tangga di ruang dalam dan kemudian menyeberang serambi dan sampailah ia ke halaman belakang. Sepeninggal Nyai Purni, Emban yang ditinggalkan di muka pintu pun segera melangkah masuk. Ditemuinya Candides berbaring di pembaringan sambil mengusapi air matanya, namun gadis itu sudah tidak menangis lagi. Ketika dilihatnya seorang Emban berjalan masuk ke bilik itu, Candides bangkit dan menganggukan kepalanya. Silakan berbaring, putri, eh. Jangan panggil aku demikian. Aku adalah seorang gadis desa, gadis Papanawijen. Bagaimana aku harus memanggil? Panggil namaku, Candides. Siapakah namamu? Oh, Emban itu menjadi gelisah. Katanya selanjutnya, Namaku Madri. Madri, ulang Candides, nama yang bagus. Emban itu menjadi heran mendengar Candides memuji namanya. Kesan yang dikatakan oleh Nyai Purni sama sekali tak ditemuinya pada wajah gadis Papanawijen itu. Bahkan gadis itu sempat menanyakan namanya dan memuji nama itu. Meskipun demikian Emban itu tidak berkata-kata untuk sejenak. Diletakkannya tubuhnya di samping pembaringan Candides. Duduklah di sini Madri, ajak Candides. Oh, jangan. Jangan. Aku adalah seorang Emban meskipun namaku bagus. Candides menganggukan kepalanya. Gadis Emban ini menarik perhatiannya. Agaknya gadis ini, gadis yang cukup jujur. Apakah Emban tidak boleh di pembaringan ini bertanya Candides? Tidak. Emban hanya boleh duduk di lantai. Kembali Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah Emban yang menunduk itu. Kemudian dipandanginya tubuhnya sendiri. Ternyata Emban itu tampak lebih bersih daripadanya. Kulitnya, pakaiannya dan rambutnya. Tetapi kini Candides tidak mau lagi hanyut dalam arus perasaannya. Ia mencoba untuk menghadapi setiap persoalan dengan akal pikirannya. Karena itu, meskipun ia melihat kekurangannya, namun ia tidak segera merasa betapa kecil dirinya. Setelah mereka terdiam sesaat, maka timbulah keinginan Candides untuk mengetahui kebenaran kata-katanya Ipuroni. Meskipun semula ia menjadi ragu-ragu, namun kemudian terdengar ia bertanya, Emban, siapakah yang pernah berbaring di pembaringan ini? Emban itu mengangkat wajahnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Teringat pula olehnya pesan Nyai Puroni untuk tidak membantah setiap kata-kata gadis itu. Namun pertanyaan ini tidak berkesan apa-apa baginya, bukan pertanyaan seorang yang ketakutan dan akan jatuh pingsan. Karena itu maka dijawabnya, Belum ada. Belum pernah ada seorang pun yang dibaringkan di pembaringan ini. Candides mengerutkan keningnya. Pada pertanyaannya yang pertama ia telah semakin meragukan kebenaran keterangan Nyai Puroni. Karena itu, maka ia bertanya pula, Madri, sentong apakah ini namanya? Begitu baiknya, penuh dengan ukiran dan perhiasan-perhiasan. Sentong ini adalah sentong yang selama ini selalu kosong. Sentong ini disediakan untuk permaisuri. Dada Candides berdasir mendengar jawaban itu. Kalau demikian apakah maksud Tunggul Ametung sebenarnya? Kenapa ia ditempatkan di sentong ini sejak permulaan? Kembali Candides bertanya kepada mban yang muda itu, Kenapa bukan kau Madri? Kenapa bukan kau yang cantik itu dibaringkan di pembaringan ini? Ah, desah Madri sambil menggigit ujung kainnya. Tetapi ia tidak menjawab. Jadi aku Tunggul Ametung belum pernah berpermaisuri belum? Belum, jawab mban itu. Belum berselir belum, belum. Candides menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia ingin mencoba bertanya. Kali ini Candides ingin mengetahui, kenapa Nyai Puroni tidak memberi gadis itu pesan, agar ia berbohong pula kepadanya. Katanya, tetapi Madri. Aku pernah mendengar bahwa aku Tunggul Ametung pernah beberapa kali mengambil gadis-gadis dan kemudian segeralah tidak dipakainya lagi, maka gadis-gadis itu dibuangkannya ke tepi-tepi jalan. Begitu, Madri terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian teringatlah ia akan pesan Nyai Puroni supaya ia mengiakan semua pertanyaan gadis yang sedang mendendam itu, supaya gadis itu tidak gusar dan pingsan kembali. Tetapi sebenarnya Madri bukanlah gadis yang terlalu bodoh. Bahkan ia mempunyai otak yang cukup baik, apalagi Emban itu adalah Emban yang jujur. Meskipun demikian ia tidak berani menolak pesan Nyai Puroni. Seandainya terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada gadis itu, maka pasti dirinya lah yang akan dipersalahkan. Namun Emban itu masih ingin bertanya kepada Candides katanya, dari manakah berita itu? Candides menggeleng, tidak dari seorang pun di sini. Emban itu mengerutkan keningnya. Sekali ditatapnya wajah Candides. Namun pada wajah itu sama sekali tidak dilihatnya kesan yang dikatakan oleh Nyai Puroni kepadanya, kesan bahwa gadis itu sedang dalam ketakutan dan mendendam. Bagaimana Madri bertanya Candides itu pula? Madri menjadi ragu-ragu. Ia tidak dapat menduga maksud Nyai Puroni yang sebenarnya. Tetapi kembali ia merasa takut untuk melanggar pesan itu. Karena itu, meskipun sama sekali tidak memancar dari lubuk hatinya ia menjawab ragu-ragu, Ya, ya tuan. Panggil namaku, Candides, sahur Candides. Ya, demikianlah. Jadi pendengaranku itu benar. Emban itu mengangguk penuh kebimbangan, ya. Ya benar. Tetapi Candides menjadi semakin tidak yakin akan jawaban itu. Maka desaknya, jadi, adakah seandainya pembaringan ini dapat mendengar, maka ia akan mendengar banyak sekali keluhan gadis-gadis korban aku tunggu ametung itu, dan seandainya ia dapat bercerita maka akan banyak sekali cerita sedih yang dapat diberikan kepada kita, Madri. Madri menjadi semakin bimbang. Namun kembali ia mengangguk, tetapi sama sekali tidak meyakinkan, ya. Demikianlah. Candides menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah menemukan keyakinan, bahwanya Ipuroni tidak berkata sebenarnya, dan Emban yang jujur itu pun telah mencoba untuk membohonginya. Meskipun demikian Candides tidak menanyakan kepada Madri, manakah yang benar menurut kata-kata Emban itu sendiri, bahwa pembaringan ini masih belum pernah dipergunakan, atau pembaringan ini telah menyimpan banyak sekali kisah pahit dari gadisi yang kemudian dilemparkan begitu saja di tepi-tepi jalan. Namun Emban itu agaknya telah merasa kejanggalan jawabnya sendiri. Berkali-kali ia menelan ludahnya. Ingin ia memberikan beberapa penjelasan. Tetapi suaranya seakan-akan tersumbat di kerongkongan. Sehingga karena itu, maka tubuhnya menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir dari seluruh lubang-lubang kulitnya. Dadanya terasa seolah-olah bergelora, karena detik jantungnya yang semakin cepat, namun di dalam kepalanya sempat ia membuat perhitungan-perhitungan. Tak seorang pun pernah mengatakan seperti berita yang pernah didengar gadis itu, desisnya di dalam hati, sana kadangku yang tinggal di desa-desa dan yang tinggal di dalam kota ini sekalipun, tidak pernah ada yang menyebut-nyebut tentang cerita semacam itu. Dan tidak pernah pula mendengar dari seorang pun bahwa aku pernah mengambil seorang gadis dan mengorbankan gadis itu dengan amat kejinya. Apalagi melihat. Tidak, aku tidak pernah berbuat demikian, dan tak ada seorang pun yang pernah memfitnahkan demikian. Tetapi mban itu tiba-tiba mengerutkan leharnya. Serasa seluruh bulu-bulunya tegak berdiri, ketika ia sampai pada kesimpulan yang ditemui oleh gadis ini pertama-tama adalah Nyaipuroni. Apakah orang tua itulah yang telah membuat cerita yang mengerikan itu? Emban itu menggelengkan kepalanya, tidak. Bukan Nyaipuroni. Orang itu tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Candides maupun akuutunggul ametung, desisnya di dalam hati, tetapi siapa? Atau benar seperti yang dikatakan oleh Nyaipuroni, bahwa Candides selalu dikejar-kejar oleh perasaan takut dan dendam, sehingga dikarangnya sendiri cerita semacam itu atau dibayangkannya, bahwa sebelum dirinya sendiri, banyak gadis-gadis yang mengalami bencana semacam itu. Tetapi wajah gadis itu sedemikian tenangnya. Emban itu menjadi bingung sendiri. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam, ah, apa peduliku? Dengan berpusing-pusing tentang gadis ini gajiku belum pasti akan mendapat kenaikan. Biarlah aku melakukan pekerjaanku seperti yang diperintahkan. Tetapi emban itu terkejut ketika Candides berkata, jadi cerita itu benar-benar telah terjadi, Madri? Ya, jawab emban itu singkat. Tetapi kenapa kau tidak takut menghambakan dirimu di istana ini? Kau terlalu cantik, Madri. Jauh lebih cantik dari setiap gadis yang pernah aku jumpai. Apalagi kau masih muda dan sehat. Apakah senyummu itu tidak sangat berbahaya bagimu? Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu maka emban itu pun menundukkan wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Ia menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, namun ia menjadi malu atas pujian yang berlebih-lebihan karena itu, maka Madri itu pun sama sekali tidak menjawab. Candides pun tidak mendesaknya pula. Ia telah menemukan keyakinan. Dan karena ini ia menjadi senang. Gadis panawijen itu ternyata menjadi heran sendiri atas ketenangan yang menyelimuti jiwanya. Pasrah diri pada sumber hidupnya, dan agaknya peristiwa yang telah mengguncangkan jiwa dan raganya ini, benar-benar telah mengguncangkan segala macam sifat kekanak-kanakan dan kemanjaannya. Dalam beberapa hari, Candides telah benar-benar berubah menjadi seorang gadis dewasa. Kejutan atas perasaannya telah mempercepat dan mematangkan jiwanya. Sehingga karena itu pula, ia mampu kini berpikir dalam malam kedewasaannya. Karena itulah, maka ia tidak ingin membuat Emban itu bertambah bingung. Dikisarkannya pembicaraannya ke segi-segi yang sama sekali jauh menghindar dari persoalan-persoalan dirinya. Madri, Emban yang manis, Berkata Candides, Sudah berapa lamakah kau berada di dalam istana ini? Mendengar pertanyaan itu dada Madri berdesir. Dijawabnya sambil menundukkan kepalanya, Hampir dua tahun, Tuan. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sambungnya, Jadikah sudah melihat hampir segenap sudut istana bukan? Madri mengangguk. Kau pernah melihat, Di mana seisi istana ini harus mandi Madri kini mengangkat wajahnya, Ya, sahutnya. Madri, Sudah dua hari aku tidak menyentuh air. Emban itu menarik keningnya. Dua hari terpisah dengan air bagi seorang perempuan adalah cukup lama. Seandainya Candides dalam dua hari itu tidak sedang dilanda oleh berbagai keguncangan maka yang dua hari itu pasti benar-benar memusingkan kepalanya untuk menyentuh air. Jadi apakah Tuan akan mandi bertanya emban itu? Panggil namaku, Candides. Ya, sahut Madri dengan kaku, apakah Tuan akan mandi? Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya kehadirannya di ruangan ini sangat berpengaruh baginya sehingga emban itu tidak berani menyebut namanya. Tetapi Candides tidak ingin memperbincangkannya lebih banyak. Karena itu jawabnya, Aku ingin mencuci muka dan tanganku. Madri dapat mengerti, Bahwa Candides benar-benar memerlukan air. Tetapi apakah ia dapat mengantarkan gadis itu ke belakang? Apakah dengan demikian ia tidak bersalah? Dan bagaimanakah seandainya gadis itu melarikan diri? Madri benar-benar menjadi bingung, sehingga untuk sejenak ia tidak dapat menjawab. Bagaimana Madri? Ya Tuan, tetapi apakah Tuan dapat menunggu Nyai Puroni? Kenapa aku harus menunggu? Kembali emban itu menjadi bingung. Sekali-kali di jenguknya bilik pintu itu, Dan sambil berdesis ia menunggu Nyai Puroni. Siapa yang kau tunggu bertanya Candides itu tiba-tiba? Nyai Puroni, Tuan, sahut Madri. Aku tidak perlu menunggunya. Marilah hantarkan aku ke belakang. Ya, ya. Tetapi, emban itu tidak meneruskan kata-katanya. Candides melihat keragu-raguan itu. Akhirnya ia pun dapat memahami kesulitan Madri. Karena itu maka kemudian katanya, Baiklah aku menunggu Nyai Puroni. Madri menganggukan kepalanya. Tetapi ia menjadi gelisah. Demikian gelisahnya, Sehingga ia berkata, Aku akan keluar sebentar Tuan, Menjenguk apakah Nyai Puroni ada di emper belakang. Candides mengangguk, Pergilah. Cepat kembali, Aku tidak tahan lagi. Emban itu berlari-lari keluar. Ketika ia menjenguk ke serambi belakang, Alangkah terkejutnya. Yang mondar-mandir di serambi adalah Aku Tunggul Ametung. Karena itu segera berjongkok sujud menyembah. Apa bertanya Aku Tunggul Ametung? Pertanyaan itu benar-benar membingungkan. Sehingga emban itu menjadi tergagat karenanya. Mau kemana bertanya Aku itu pula? Ampun tuanku, Hamba akan mencari Nyai Puroni. Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemana Nyai Puroni? Ke belakang tuanku. Kau tinggalkan gadis itu sendiri? Ampun tuanku, Gadis itu akan pergi ke belakang. Hamba takut mengantarkannya sebelum Hamba minta izin dahulu kepada Nyai Puroni. Kenapa minta izin Nyai Puroni? Kembali emban itu menjadi bingung. Ia tidak tahu Bagaimana menjawab pertanyaan Aku itu? Sehingga emban itu pun menundukkan wajahnya yang pucat. Nah, Antarkan gadis itu sekarang. Hamba tuanku, Sahut emban itu sambil menyembah. Kemudian sambil berjongkok Ia beringsut kembali masuk ke dalam bilik kanan di ruang dalam. Kandides itu pun segera diberitahukannya, Bahwa Aku sendiri telah mengizinkannya untuk pergi. Apakah Aku seorang tawanan Madri bertanya Kandides? Pertanyaan itu sama sekali tidak diduga-duga. Sekali lagi ia dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak dimengerti. Jawabnya, Kali ini Madri itu menjawab dengan jujur, Tuan, Aku adalah seorang emban, Sehingga tidak banyaklah yang Aku ketahui tentang diri Tuan. Bahkan tentang diriku sendiri di dalam istana ini. Kandides tersenyum. Ditepuknya bahu emban itu sambil berkata, Kau jujur Madri. Kandides itu pun kemudian mengikuti Madri berjalan lewat pintu samping, Menyeberangi serambi jauh di ujung untuk menghindari Aku tunggul ametung. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar tepuk tangan. Ketika mereka berpaling, Mereka melihat Aku berjalan bergegas-gegas kepada mereka, Sehingga dengan serta-merta emban itu pun menjatuhkan diri berjongkok sambil menyembah. Kandides yang sudah menemukan ketenangannya pun segera berjongkok pula di belakang Madri. Tetapi terdengar tunggul ametung berkata dari tempat yang masih agak jauh, Berdirilah. Berdirilah. Madri menjadi bingung. Kenapa ia harus berdiri? Ketika ia mencoba memandang Aku, Dilihatnya tangannya memberi isyarat untuk berdiri. Dengan ketakutan Madri perlahan-lahan berdiri. Terasa kakinya menjadi gemetar. Tetapi kembali ia membanting dirinya ketika ia mendengar Aku berkata lantang, Bukan kau emban yang bodoh. Bukan kau yang harus berdiri. Madri menjadi semakin gemetar. Terasa seolah-olah hubun-hubunnya telah terbuka. Karena itu, segera ia menyembah sambil berkata gemetar, Ampun tuanku. Ampun. Hamba menjadi sangat bingung. Ternyata Aku sama sekali tidak memedulikannya. Sekali lagi ia berkata kepada Kandides, Berdirilah. Terima kasih tuanku, Sembah Kandides. Hamba tidak dapat melakukannya di hadapan tuanku. Hem, Tunggul Ametung menggeram. Perubahan sikap Kandides itu menjadikan kepalanya semakin pening, Dan wajah Kandides itu baginya semakin mempesona. Karena itu, Maka untuk sesaat Aku Tunggul Ametung terpaku diam seperti patung. Sedang Madri masih saja duduk dengan gemetar. Pandangan matanya menghunjam dalam-dalam keujung kaki Tunggul Ametung yang kemudian berdiri di mukanya. Baru sejenak kemudian Aku itu berkata, Nah, antarkanlah Kandides ke Pakciwan. Hambat tuanku, Sembah Madri. Maka setelah menyembah keduanya pun lalu bergeser surut, Dan kemudian menuruni tangga serambi istana menuju halaman belakang. Tiba-tiba mereka terhenti ketika mereka mendengar Aku bertanya, Hi, mau kemana? Madri benar-benar tidak mengerti. Aku Tunggul Ametung itu kini benar-benar seperti orang yang tidak punya pekerjaan lain daripada mengawasi mereka. Apakah Aku itu sekarang memang sudah kehilangan semua gairahnya untuk melakukan pekerjaannya yang lain daripada mengurusi Pakciwan? Namun Madri menyembah, hamba akan mengantarkan gadis ini ke Pakciwan. Kenapa ke sana? Madri benar-benar menjadi bingung. Hampir dua tahun ia menghambakan diri di istana. Tetapi ia belum pernah mengalami kebingungan seperti ini. Sehingga karena itu ia tidak mampu untuk menjawab. Amban, teriak Tunggul Ametung keras-keras. Tetapi amban itu sudah terlalu biasa mendengarnya. Meskipun ia masih juga gemetar tetapi ia tidak sedemikian terkejut seperti kandidis. Hambat tuanku, sahut amban itu. Apakah kau gila? Bukankah Pakciwan dalam ada di ujung serambi ini? Kenapa kau bawa gadis itu ke halaman belakang? Sekali ini dada Madri berdesir kembali. Pakciwan dalam adalah bilik mandi khusus untuk aku Tunggul Ametung. Sekarang ia mendapat perintah untuk membawa kandidis ke bilik itu. Dengan demikian maka kepala emban itu seakan-akan benar-benar akan terlepas dari leharnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain dari menurut perintah itu. Setelah ia menyembah sambil membungkuk dalam-dalam, maka berbisiklah luman itu kepada kandidis. Marilah Tuan, Chuan diperkenankan mempergunakan bilik mandi di ujung serambi itu. Kandidis tidak menjawab. Ia tidak tahu bedanya Pakciwan yang manapun. Karena itu ia mengikuti Madri di belakangnya menyusur serambi belakang menuju ke Pakciwan yang disebut Pakciwan Dalam. Sekali dua kali Madri ini berpaling ketika tidak dilihatnya lagi aku Tunggul Ametung, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Kenapa aku marah bertanya kandidis? Tidak, sahut Madri, aku tidak marah. Adalah menjadi kebiasaannya untuk berteriak-teriak dan memaki. Kandidis menarik nafas pula. Ia sejak saat itu harus membinasakan diri mendengar aku Tunggul Ametung berteriak-teriak dan memaki-maki. Mereka sekali lagi terhenti ketika mereka mendengar seseorang memanggil, Madri, Madri. Serentak mereka berpaling, dan mereka melihat Nyai Puroni berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Akan kemanakah kalian bertanya Nyai Puroni itu? Aku akan mengantarnya ke pakiwan, Nyai, kenapa ke sana? Ke pakiwan dalam. Hing Nyai Puroni terkejut sehingga wajahnya menjadi merah, apakah kau sudah gilamban? Emban itu memandangi wajah Nyai Puroni yang kemerah-merahan. Sekali lagi ia dihadapkan pada persoalan yang dapat merontokkan rambutnya. Namun demikian emban itu menjawab, Nyai, aku sendiri memerintahkan aku mengantarkannya ke sana. Bohong sahut Nyai Puroni, yang kemudian berkata kepada Kendedes, jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan dirimu sendiri, Ngder. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Aku kasihan kepadamu. Betapa kau mengalami guncangan-guncangan yang dasyat. Mungkinkah sedang ketakutan dan mendendam, atau mungkin kau ingin menunjukkan bahwa kau tidak mau dihinakan, namun jangan melampaui batas-batas kesopanan. Betapapun buruk perangainya, namun aku tunggu ametung memiliki kekuasaan yang tiada taranya di Tumapel. Kendedes pun kemudian menjadi bingung. Ia belum pernah tinggal di dalam istana. Bahkan melihat bagian dalamnya pun baru kali ini. Alangkah sulitnya hidup di istana. Soal pakiwan saja telah membuatnya pening. Dalam kebingungannya Kendedes itu bertanya kepada Madri, Madri, aku sama sekali tidak mengerti apa yang sebaiknya aku lakukan. Emban itu menggeleng lemah, jangankan tuan. Aku pun rasa-rasanya benar-benar menjadi gila. Kalau kau tidak berbuat aneh-aneh emban, maka kau tidak akan menjumpai persoalan-persoalan yang membuatmu menjadi bingung. Nah, antarkan anggar Kendedes ini ke belakang, ke halaman belakang. Aku sudah akan membawanya ke sana, Nyai, tetapi aku tunggu ametung membuat perintah lain. Aku harus membawanya kemari. Nyai Purni tertawa. Katanya, kau benar-benar telah menjadi gila emban. Kau merasakan hal-hal yang tidak pernah dan tidak mungkin terjadi. Ah, desah Kendedes kemudian, aku hanya ingin mendapatkan air. Kemanapun aku dibawa, bukan soal bagiku. Janganlah terlalu dirisaukan kemana aku dibawa. Aku perlu air. Tetapi Kendedes itu pun terkejut ketika ia melihat Madri menangis. Betapa ia menahan diri, namun air matanya meleleh juga di pipinya. Desahnya, aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku tidak berani melawan perintah aku. Kepalaku akan dipancungnya nanti. Nyai Purni memandangi wajah Madri dengan kemarahan yang memancar dari kedua matanya. Ketika ia melihat Madri menangis maka katanya, Hii, emban cengeng. Kenapa kau menangis? Madri tidak menjawab. Bahkan air matanya semakin banyak meleleh di pipinya. Namun yang menjawab adalah Kendedes. Nyai, aku pun mendengar pula perintah aku itu. Aku diperintahkannya dibawa ke Pakyuan dalam. Hii Nyai Purni menjadi semakin marah. Ngert kau belum seorang permaisuri. Kau masih harus mengikuti adat dan peraturan yang berlaku di sini. Kendedes mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, apakah hubungan antara permaisuri dan Pakyuan itu? Hem, geram dukun tua itu. Namun di dalam hatinya ia mengumpat, pantaslah gadis desa yang bodoh. Kau tidak tahu perbedaan penggunaan bangunan-bangunan di dalam istana ini. Nini, jawab Nyai Purni itu. Kemudian, Pakyuan itu adalah Pakyuan khusus untuk aku dan sudah tentu permaisurinya kelak. Oh, Kendedes berdesah, kalau demikian Madri, bawa aku ke belakang. Aku akan merka kepadaku. Biarlah aku menanggung kesalahan itu, sahur Kendedes. Madri tidak menjawab. Dengan ragu-ragu ia berjalan ke belakang. Ketika mereka berpaling dilihatnya Nyai Purni berdiri mengawasi mereka sambil tertawa. Suara tertawanya sedemikian anehnya sehingga Emban itu hampir-hampir tak mengenal bahwa suara itu adalah suaranya Nyai Purni. Kendedes berjalan sambil menundukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku tidak melihat mereka lagi. Sehingga Madri akan mengalami kesulitan pula. Dan ternyata kemudian, bahwa aku benar-benar tidak melihat mereka lagi di halaman belakang. Karena aku kemudian masuk ke dalam biliknya. Yang kemudian terpanjang di dalam hati Kendedes, bukanlah tentang pakiwan itu lagi. Meskipun soalnya adalah soal pakiwan, namun gadis itu ternyata mampu mengurangi persoalannya lebih jauh. Apakah keberatan Nyai Purni tentang kesempatan yang diberikan oleh aku kepadanya? Kendedes yang telah didorong ke dalam suatu dunia yang lain dari dunianya, dunia kekanak-kanakan, kemanjaan dan lingkungan padepokan yang sepi ke dalam dunia yang penuh dengan keguncangan, dunia yang memerlukan akal dan pikirannya untuk mengimbangi perasaannya, maka mulailah ia mencoba menghubung-hubungkan. Semua keterangan-keterangan yang didengarnya dari akuutunggul ametung dari Nyai Purni dan dari Madri perlahan-lahan ia mulai menemukan beberapa kesimpulan yang mantap. Dirasakannya nada penyesalan yang terungkapkan dalam setiap kata akuutungapel, perubahan sikap dan kekasarannya Nyai Purni dan kejujuran Madri yang selalu diliputi oleh kebingungan, ketakutan dan kecemasan. Ketika Kendedes telah kembali ke biliknya, maka segera ia membaringkan dirinya di pembaringan sentong-tengen, seakan-akan. Pembaringan. Pembaringan itu adalah pembaringan yang memang tersedia untuknya. Dengan tenang ia berkata kepada Madri dan Nyai Purni, Nyai, aku akan beristirahat. Nyai Purni mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Dibiarkannya Kendedes berbaring dan dibiarkannya Emban yang mengawaninya pergi keluar. Ia sendiri duduk bersimpuh di lantai bersandar dinding. Dalam pada itu, Kendedes masih juga menganyam angan-angannya. Hilir mudik kembali ke dalam merongga kenangannya. Kuda Sempana, Wira Prana yang malang, Mahisa Agni, kemudian Tunggul Ametung, Nyai Purni, Madri dan seorang emban tua yang merawatnya sejak ia masih kecil dan kini ditinggalkannya di Panawijen. Tetapi Kendedes kini berada di dalam bilik itu seorang diri. Ia tidak dapat minta pertimbangan kepada siapapun setelah ia menyadari bahwa Nyai Purni ternyata tidak jujur menghadapinya. Namun terasa sesuatu merayapi dinding hatinya. Terasa seolah-olah Nyai Purni telah menghinakannya. Ia hanya seorang gadis desa. Terni yang kembali bentakan orang tua itu dalam nada penghinaan, Ger, kau belum seorang permaisuri. Alangkah sakit hatinya. Ia sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi permaisuri. Ia sudah puas apabila ia dapat hidup rukun dengan pemuda sedesanya, Wira Prana. Namun Wira Prana itu telah mati. Dan akalnya mengatakan kepadanya, bahwa yang mati itu tak akan hidup kembali. Alangkah pahit hidupku ini, desahnya di dalam hati. Namun terasa sesuatu yang merayap di dinding hatinya itu datang kembali. Lamat-lamat, namun semakin lama semakin kuat. Candides menggeleng lemah. Ia mencoba membunuh perasaan itu. Tetapi setiap kali ia menyingkirkannya dari dinding hatinya, setiap kali perasaan itu datang kembali. Dan perasaan itu berkata kepadanya, Candides, apakah kau menerima hinaan itu? Tidakkah kau ingin membuktikan bahwa kau bukan seorang gadis yang hina-dina? Bahwa kau benar-benar mampu menjadi seorang permaisuri? Candides, kau akan dapat melawan hinaan itu tanpa membantah kata-kata itu, dan kau dapat menunjukkan kepada kuda sempana, bahwa anak yang kasar itu tidak cukup bernilai bagaimu. Candides memejamkan matanya. Ia ngeri mendengar suara perasaannya sendiri. Kembali ia mencoba memutar nalarnya. Apakah hal itu dapat dilakukannya? Namun ternyata nalarnya memperkuat perasaan itu. Harga diri dan kemarahannya yang tiada taranya kepada kuda sempana, sehingga tanpa disadarinya, tumbuhlah dendam di dalam hatinya. Dan dendamnya itu pun merupakan salah satu unsur yang mendorongnya untuk mengambil sikap untuk menempatkan dirinya, tidak lagi sebagai seorang gadis yang malang, yang mengeluh akan nasibnya, yang selalu disaput oleh kepedihan. Candides itu kemudian menelungkupkan wajahnya ketika ia mendengar lagi hatinya berkata, Wiraprana telah mati. Karena itu maka aku tidak mengkhianatinya. Sebab yang mati tidak akan hidup kembali. Beberapa lama Candides bergulat dengan perasaan sendiri. Berbagai pertimbangan datang dan pergi. Berbagai masalah hilir mudik di dalam rongga dadanya. Dada Candides itu pun seakan-akan hampir meledak karenanya. Ia tidak dapat melupakan Wiraprana. Cintanya kepada pemuda itu adalah cinta yang kudus. Namun ia tahu pasti bahwa Wiraprana itu sudah tidak ada lagi. Nyai Purni yang duduk bersandar dinding, memandangi Candides dengan senyum di bibirnya. Terasa bahwa ia akan berhasil mengurungkan niat akuutunggul ametung dengan menakut-nakuti gadis ini. Karena itu maka dibiarkannya Candides bergulat dengan angan-angannya sendiri. Tetapi sama sekali tidak disangka-sangka bahwa Candides sama sekali tidak berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang pedih bagi dirinya. Ia sudah menemukan keyakinan bahwa ceritanya Ipurni sama sekali tidak dapat dipercaya. Dan karena itu maka cerita itu tidak perlu dipikirkannya. Yang menjadi persoalan di dalam diri Candides kini adalah bagaimana ia dapat membebaskan dirinya dari himpitan perasaan yang selalu mengejarnya. Sebenarnya lah bahwa hilangnya Wiraprana benar-benar telah mengguncangkan perasaannya. Bahwa cintanya yang tumbuh telah direnggut patah dari dahannya. Tanpa mereka sadari, maka waktu pun berjalan terus. Lambat-lambat namun pasti, merayap dari saat ke saat. Di langit matahari mengapung dengan lambatnya, seperti seorang perantau yang lesu menghadapi hari-hari mendatang yang kelam. Namun ia berjalan terus. Beredar menurut garis edarnya. Seperti saat-saat yang pernah dilampauinya. Dari timur ke barat, dan bergeser dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara dalam lintasan tahun ke tahun. Ketika ruangan sentong-tengen itu kemudian berangsur menjadi gelap, maka seorang emban telah memasang lampu minyak dan menggantungkannya pada sebuah gantungan yang indah. Nyalanya yang kemerah-merahan memancar menerangi seluruh ruangan. Ketika emban itu pergi, makanya Ipuroni berkata kepada Candidas yang masih terbaring di pembaringan itu dengan kepala yang semakin pening. Nini, baiklah aku pergi ke belakang. Tinggallah bersama emban yang bernama Madri itu sebentar. Kalau kau ingin membersihkan dirimu pula Nini, pergilah ke pakiwan belakang. Jangan terlalu bangga bahwa kau telah dibaringkan di sentong ini. Candidas mengangkat wajahnya. Sesaat ia memandangi wajah orang tua. Wajah yang telah berubah tidak lagi seperti saat ia pertama-tama melihatnya. Senyumnya kini tidak lagi sesujuk senyumnya kemarin. Tetapi senyumnya kini terasa menusuk sampai ke pusat jantung. Alangkah pedihnya. Meskipun demikian Candidas menjawab, Baik Nyai. Aku tidak ingin pergi ke pakiwan. Nyai Purni tidak menjawab. Tetapi ia tertawa dengan nada yang tinggi. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dan sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Madri duduk terkantuk-kantuk di muka pintu. Madri, tegurnya, tak ada yang pernah kau lakukan selain menguap dan mengantuk.